Senior, mengapa Anda tidak datang ke harta spasial saya? Aku akan membawamu pergi dari tempat ini. Untuk mencegah Grand Fluxage menemukan lelaki tua itu, saran Ye Chen Feng. Oke. Orang tua itu tidak ragu-ragu dan terbang ke alam semesta dengan batu panjang umur yang besar. Sungguh energi spiritual yang padat. Saya hampir lupa seperti apa rasanya energi spiritual. Setelah memasuki alam semesta, lelaki tua itu segera merasakan energi spiritual yang padat di udara. Dia tidak bisa membantu tetapi mengambil nafas dalam-dalam dan menjadi bersemangat. Senior, siapa kamu? Melihat lelaki tua yang bersemangat itu, Ye Chen Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia ingin tahu tentang identitas lelaki tua itu. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Saya Chang Kun Wu, Master Istana Generasi ke-10 dari Istana Fastiven. Chang Kun Wu tidak menyembunyikan identitasnya dan perlahan berkata. Master Istana Generasi ke-10 dari Istana Fastiven. Ye Chen Feng mengangkat alisnya karena terkejut. Dia tidak menyangka lelaki tua itu memiliki latar belakang yang begitu hebat. Hua Loyu, yang ditemuinya di kota tanpa malam, adalah murid Istana Fastiven. Adapun saudara angkat pecandu dao, naga tirani, dia adalah tetua agung Istana Fastiven. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki hubungan yang dalam dengan Istana Fastiven. Oh benar, Junior, apakah Anda tahu situasi Istana Fastiven saya saat ini? Melihat ekspresi Ye Chen Feng, Chang Kun Wu menduga bahwa Ye Chen Feng memiliki hubungan dengan Istana Fastiven dan bertanya dengan suara rendah. Istana Fastiven adalah kekuatan tertutup, jadi pemahaman Junior ini terbatas. Namun, Junior ini mengenal seorang senior yang merupakan tetua agung Istana Fastiven. Kata Ye Chen Feng. Huh, aku benar-benar ingin melihat Istana Fastiven, tetapi setelah bertahun-tahun, aku khawatir aku bahkan tidak mengenal satu orang pun. Senior, selain batu umur panjang ini, apakah ada alasan lain mengapa Anda bisa hidup begitu lama? Ye Chen Feng bertanya. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Ruang ini dipenuhi dengan energi kematian yang menakutkan, dan ujung kematian adalah kehidupan. Bagian bawah kolam hitam yang saya tempati disegel dengan life spirit vein. Berkat longevitis tone dan jiwa-jiwa kuat yang kutelan dari waktu ke waktu untuk memelihara kekuatan hidupku, aku bisa hidup begitu lama. Jadi itulah alasannya. Ye Chen Feng sangat tertarik dengan life spirit vein. Dia berencana untuk memindahkannya ke alam semesta sebelum meninggalkan tempat ini. Setelah meninggalkan kolam hitam, Ye Chen Feng mendorong kemampuan deduksi otak pemakan dewa hingga batasnya dan mulai mencari keberadaan petapa flux besar. Dalam proses pencarian grid flux sage, Ye Chen Feng menemukan dua gelombang jiwa. Namun, soul tidae seperti tonik bagi Ye Chen Feng. Otak pemakan dewa telah melahap sejumlah besar jiwa di soul tidae, memungkinkannya berkembang lebih cepat dan lebih cepat. Namun, masih butuh waktu sebelum benar-benar bisa berubah. Pada akhirnya, Ye Chen Feng dengan sabar terbang selama lima hari sebelum tiba di kuburan yang mengerikan. Di bagian terdalam kuburan, dia menemukan seorang petapa flux besar melahap esensi yinki di dalam makam untuk menyembuhkan luka-lukanya. Akhirnya aku menemukanmu. Dengan jiwanya terkunci pada grid flux sage, Ye Chen Feng segera memanggil fragmen peta kuno. Dia mengendalikan fragmen peta kuno untuk memperbesarnya terus-menerus, membatasi ruang di sekitarnya untuk mencegah grid flux sage melarikan diri. Junior, kamu benar-benar punya nyali, berani mengejarku sampai ke sini. Setelah melahap yinki dalam jumlah besar untuk menyembuhkan lukanya, grid flux sage merasakan bahwa ruang di sekitarnya dibatasi dan segera terbangun dari kultivasinya. Ketika dia melihat Ye Chen Feng mendekatinya, dia meraum dengan marah. Kamu hanya anjing liar, kenapa aku tidak berani membunuhmu? Ye Chen Feng menebas kekosongan dan membelah gundukan besar, mengungkapkan grid flux sage yang diselimuti yinki dan menatapnya dengan tatapan benci. Bagus, bagus, karena kamu mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Grid flux sage meraum dan mengaktifkan formasi hebat yang telah dia buat sebelumnya, formasi besar sembilan yin, membakar dan melahap semua makhluk hidup. Dengung-dengung-dengung. Ratusan garis cahaya yin melesat ke langit dan dengan cepat membentuk formasi misterius. Garis-garis energi yin yang menakutkan mengganggu kehampaan dan menyerang Ye Chen Feng. Api suci pembakaran surga, guntur suci awal ungu. Ye Chen Feng segera mengendalikan api suci pembakaran surga untuk menyelimuti tubuhnya sambil memobilisasi guntur suci awal ungu untuk melakukan serangan balik, menetralkan serangan formasi besar sembilan yin. Api suci, guntur suci, dengan kekuatan Anda, bagaimana Anda bisa menaklukkan dua roh suci? Sebagai ahli tertinggi dari domain surga, grid flux sage sepenuhnya menyadari kesulitan untuk menaklukkan api suci dan guntur suci. Bahkan dia tidak mampu menaklukkan roh suci. Formasi seribu pembunuhan, menekan jiwa yin. Dengan pemikiran dari Ye Chen Feng, ribuan bendera formasi tingkat tertinggi terbang keluar dari alam semesta dan membentuk diagram formasi besar di udara, menekan formasi sembilan yin besar. Senior, bantu aku. Setelah menekan formasi besar sembilan yin, Ye Chen Feng membuka cermin alam semesta dan memanggil semua pembantunya, menyegel semua rute pelarian dari grid flux sage. Kunwu, kami selalu memikirkan urusan kami sendiri, jadi mengapa kamu membantunya berurusan denganku? Melihat Chang Kunwu berjalan keluar dari batu panjang umur dengan tubuhnya yang kurus memancarkan ki yang mengerikan, grid flux sage mengungkapkan ekspresi muram dan meraung dengan marah. Setiap orang berhak membunuh ras yang berbeda. Chang Kunwu menjawab dengan tirani. Cermin kuno ilusi yang sepertinya mengandung matahari, bulan, dan sungai muncul di tubuhnya. Domen kunwu memandangi cermin kuno yang melayang di atas kepala Chang Kunwu. Grid flux sage sangat marah dan memperingatkan, Chang Kunwu, saya menyarankan Anda untuk tidak memprovokasi saya. Jika tidak, bahkan jika saya mati, saya akan menyeret Anda ke neraka. Grid flux sage, bukankah Anda melebih-lebihkan diri sendiri? Roper kakas Black Crow Secret Flag telah ditekan olehku, jadi apa yang akan kau gunakan untuk melawan kami? Ye Chen Feng mencibir. Junior, aku khawatir kamu masih belum tahu betapa mengerikan ras selestialku. Jika aku berusaha sekuat tenaga, setidaknya setengah dari kamu akan dibunuh olehku. Oleh karena itu, aku menyarankan kamu untuk tidak memprovokasi aku. Grid flux sage memperingatkan dengan sikap mempertaruhkan nyawanya. Begitukah, kebetulan saya ingin mengalami kekuatan ahli tertinggi dari domain surga. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya, kata Ye Chen Feng tanpa rasa takut dengan senyum tipis. Dia bertekad untuk menangkap grid flux sage hidup-hidup dan mencari jiwanya untuk mempelajari rahasia domain cakra wala surga. Anda. Wajah grid flux sage menjadi hijau karena marah dan matanya memuntahkan api. Dia memang memiliki kartu truf yang kuat, tetapi dia telah terjebak di sini selama bertahun-tahun dan sudah berada di ambang kematian. Begitu dia menggunakannya, kekuatan hidupnya akan sangat rusak. Pada saat itu, bahkan jika dia berhasil membunuh Ye Chen Feng dan yang lainnya, dia tidak akan bisa bertahan. Dua klon, bunuh. Ye Chen Feng tidak berbicara omong kosong lagi. Dengan pikiran, dua klon besar muncul di tubuhnya. Salah satunya terjalin dengan sinar pedang tak berujung, dan yang lainnya memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Seolah-olah matahari kemasan jatuh ke tanah, dan itu membombardir grid flux heavenly saint. Saat kedua klon mendekat, grid flux sage yang marah segera memanggil Black Crow sacred flag dan mengibarkannya dengan cepat. Itu mengganggu ruang dan menghancurkan serangan kedua klon sambil memaksa mereka mundur. Domain Kunwu, Pemusnahan Sementara kedua klon bertarung sengit dengan grid flux sage, Chang Kunwu mengendalikan harta suci kelas menengah Kunwu domain untuk menembakkan seberkas cahaya destruktif yang merobek langit dan bersinar. Sinar menakutkan menembus bayang-bayang bendera seperti pisau panas menembus mentega dan membombardir tubuh grid flux sage, membuatnya terbang. Dadanya dimutilasi parah. Anda memaksa saya untuk melakukan ini. Tubuhnya yang terluka oleh domain Kunwu benar-benar membuat marah petapa flux besar. Dia meraung dan tidak ragu untuk membakar kekuatan hidup dan garis keturunannya untuk mengeksekusi kemampuan ilahi yang diwariskan dari ras celestial. Transformasi Diri, Tubuh Lingtian Ketika kekuatan hidup dan kekuatan garis keturunan dalam tubuh grid flux sage mencapai puncaknya, tubuhnya mulai tumbuh lebih besar dan menarik kekuatan surga di angkasa untuk menyatu dengan tubuhnya. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi tubuh Lingtian dan menyatu dengan langit. Niat dao di tubuhnya sepenuhnya diaktifkan. Pada saat ini, dia seperti penguasa langit dan bumi, menimbulkan ketakutan di hati orang-orang. 1342 Diagram Dao Tingkat Roh Melihat grid flux sage berubah menjadi avatar Lingtian dan dua diagram dao melayang di atas kepalanya, Chang Kunwu mau tidak mau mengungkapkan ekspresi muram. Biarkan aku mengirimmu ke neraka. Grid flux sage, yang telah kehilangan nyawanya, meraung. Dua diagram dao tingkat roh berubah menjadi air yang mengalir dan menyatu dengan Black Rose Secret Flag. Bendera bergoyang dengan cepat, dan kekuatan yang menakutkan menghancurkan kehampaan dan menyapu ke arah Ye Chen Feng dan yang lainnya. Nine Dragon Jade Anulus Menekan Ketika orang suci surgawi flux besar melambaikan panji suci gagak hitam, Lei Yi memanggil tembok diok sembilan naga dan menyalurkan semua energi daunnya ke dalamnya, menyebabkannya meluas dan menekan kehampaan yang kacau, menahan serangan orang suci surgawi flux besar. Harta bijak kelas atas Merasakan kekuatan yang dipancarkan oleh Nine Dragon Jade Anulus, Chang Kunwu mengungkapkan ekspresi aneh. Harta karun sage kelas atas jarang terlihat bahkan di Origin World. Selain tiga negara dewa, tidak ada kekuatan lain yang memilikinya. Roh naga banjir, segel kekosongan Ketika Black Rose Secret Flag ditekan oleh Nine Dragon Jade Anulus, Ye Chen Feng mengendalikan sembilan roh naga banjir untuk menutup ruang di sekitar Grid Flux Sage, membatasi ruangnya untuk menghindar. Detik berikutnya, Markis Qian Ming, binatang dewa kekacauan, dan ikan roh bergerak pada saat yang sama. Mereka menggunakan jurus pembunuhan terhebat mereka untuk menyerang Grid Flux Sage. Diagram Dao kematian, Surga, tahan. Saat menghadapi serangan Markis Qian Ming dan yang lainnya, Grid Flux Sage menggunakan satu tangan untuk mengubah kematian dan tangan lainnya untuk mengubah diagram Surga Dao untuk menyegel ruang di depannya. Sementara Grid Flux Sage mengandalkan kekuatannya yang kuat dan kekuatan diagram Dao tingkat roh untuk menahan serangan Markis Qian Ming dan yang lainnya, cahaya kuat yang tampaknya mengandung kekuatan gunung dan sungai ditembakkan dari wilayah Kunwu dan menyerang. Dua diagram Dao tingkat roh yang menutup kekosongan. Retak-retak-retak. Di bawah serangan wilayah Kunwu, dua diagram Dao kelas roh retak terus-menerus, menyebabkan Grid Flux Sage menanggung tekanan yang sangat besar. Grid Flux Heavenly Sane mengertakan gigi dan mengandalkan tubuh Lingtian yang kuat untuk bertahan melawan serangan fatal alam Kunwu. Sementara itu, Ye Chen Feng sudah berputar di belakangnya dengan sword steps. Primal Chaos Divine Wood muncul di sekelilingnya dan mencambuk punggungnya dengan Primal Chaos Force. Merasakan bahaya, Grid Flux Divine Sane secara naluria ingin menghindar, tetapi sembilan roh Naga Jiao menutup ruang pelariannya, membuatnya tidak mungkin untuk menghindar. Dia hanya bisa menghadapi serangan itu secara langsung. Ledakan. Setelah terkena serangan langsung dari Chaos Divine Tree, pertahanan Grid Flux Sane langsung hancur. Pohon dewa kekacauan yang bergoyang terus menyerang punggungnya, membalikkan punggungnya menjadi kekacauan berdarah. Tubuhnya yang mengjulang tinggi mulai kehilangan kendali. Kehilangan kendali atas tubuhnya, Chang Kunwu, Markis Qian Ming, dan yang lainnya segera melancarkan serangan ke arahnya, membombardir tubuhnya. Aku akan membunuhmu. Cedera di tubuhnya terus memburuk, dan Grid Flux Heavenly Sane dengan panik menggabungkan kekuatan surga untuk membekukan dua diagram dao tingkat roh untuk melakukan serangan balik. Dia mengirim harta bijak dan harta semi bijak terbang satu demi satu, membawa tekanan besar pada Markis Qian Ming dan yang lainnya. Untungnya, kekuatan Chang Kunwu juga menakutkan. Dia meminjam Kunwu Rilem untuk membubarkan serangan Grid Flux Heavenly Sane dan menahan serangan baliknya yang sengit. Sementara semua orang bertarung dengan sengit dan menyebabkan area ruang yang luas runtuh, Ye Chen Feng mengendalikan kemampuan deduksi otak pemakan dewa secara ekstrim. Itu berevolusi menjadi suara Grid Dao dan menyerang jiwa Grid Flux Heavenly Sane, menyeret energinya. Merebut Grid Flux Heavenly Sane seketika menahan suara Grid Dao, Chang Kunwu membuang Kunwu Rilem, yang menyatu dengan kehendak Grid Dao. Seperti bintang dingin yang melesat melintasi kubah biru surga, itu menghantam dada Grid Flux Heavenly Sane dari jarak dekat, menghancurkan jubah taoisnya dan menembus dagingnya, membuatnya terbang. Jika bukan karena avatar lingtian dari Grid Flux Heavenly Sane terlalu kuat, serangan ini sudah cukup untuk menghancurkan tubuh jasmaninya. Grid Flux Heavenly Sane kehilangan kendali atas tubuhnya dan terbang mundur. Dewa pertempuran emas dan boneka pedang mendekatinya pada saat yang sama, mengabaikan serangannya yang tergesa-gesa dan meluncurkan serangan balik yang sengit untuk menekan serangannya. Manik Darah Suci, Sekering Grid Flux Heavenly Sane mengertakan gigi dan mengerahkan kekuatan surga untuk memperkuat avatar lingtian. Saat dia menghadapi serangan dewa pertempuran emas dan boneka pedang, Ye Chen Feng menyatu dengan Manik Darah Suci dan mengeksekusi lagu pedang kuno untuk menebas kepalanya. Dengan tebasan, pedang dao besar yang menakutkan merobek lautan awan di Cakrawala dan membelah langit. Dengan nyanyian Grid Dao yang terdengar seperti genderang malam dan bel pagi, Grid Flux Heavenly Sane jatuh ke tanah dari udara. Lengannya yang sepenuhnya fokus pada pertahanan dihancurkan secara paksa oleh tebasan ini. Setelah berhasil melukai lengan Grid Flux Heavenly Sane, Ye Chen Feng dan yang lainnya melanjutkan kemenangan mereka dengan meluncurkan serangan seperti gelombang. Mereka pasti akan melukai dan menekannya. Grid Flux Heavenly Sane, yang matanya merah, tidak bisa menahan serangan gencar. Dia meraum dan tidak ragu untuk meledakkan lengan kirinya sendiri untuk mengeksekusi teknik rahasia ras celestial, dengan darahku, langit dan bumi akan kembali bersama. Ledakan Lengan kiri Grid Flux Heavenly Sane yang meledak sendiri mendidih seperti gunung berapi yang meletus, membentuk kekuatan penghancur dunia dalam kehampaan yang menyapu ke arah Ye Chen Feng dan yang lainnya, ingin membunuh mereka. Alam semesta, mundur Pada saat genting, Ye Chen Feng memindahkan semua orang kembali ke alam semesta untuk menghindari lengan kiri Grid Flux Heavenly Sane yang meledak sendiri dan melakukan serangan fatal. Merusak Melihat Ye Chen Feng dan yang lainnya menghilang, Grid Flux Heavenly Sane mengertakkan gigi karena kebencian. Tetapi pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk ragu. Dia mengambil black rosek red flag dan dengan tegas bergegas ke dalam kehampaan. Mengabaikan luka di lengannya, dia ingin secara paksa merobek batasan fragment peta kuno dan melarikan diri. Grid Flux Heavenly Sane, Anda tidak akan bisa melarikan diri. Dengan patuh menerima takdirmu. Tiba-tiba, Ye Chen Feng muncul entah dari mana dan menyerangnya dengan kecepatan yang sangat cepat, tidak memberinya kesempatan untuk merobek batasan fragment peta kuno dan melarikan diri. Mata merah darah Grid Celestial Sane dipenuhi dengan niat membunuh. Dia memegang bendera suci gagak hitam dan menyerang Ye Chen Feng. Dia ingin membunuhnya untuk melampiaskan amarahnya. Bang! Bendera suci gagak hitam, yang berkelap-kelip dengan niat Dao, dengan kejam menghancurkan tubuh Ye Chen Feng, yang tidak mengelak sama sekali, langsung menghancurkan tubuhnya berkeping-keping. Tubuh Ye Chen Feng hancur berkeping-keping dalam satu serangan, yang jauh melampaui harapan Grid Flux Heavenly Sane. Dia terkejut dan mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Tidak, ini palsu. Melihat tubuh Ye Chen Feng hancur berkeping-keping tanpa setetes darah pun, Grid Flux Heavenly Sane merasakan bahaya dan ingin menghindar. Tapi tiba-tiba, boneka pedang mendekatinya dan membakar energinya yang kuat untuk menebasnya. Itu memaksanya untuk memutar tubuhnya pada sudut yang tak terbayangkan untuk melawan kekuatan pedang. Namun, kekuatan pedang swat puppet terlalu besar, dan dia harus segera membela diri. Menambahkan fakta bahwa dia telah kehilangan satu lengan, kekuatan ofensifnya sangat terpengaruh. Setelah menerima pukulan langsung, dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan jatuh ke tanah. Grid Flux Heavenly Sane, Anda tidak memiliki kesempatan. Saat Grid Chot Heavenly Sane jatuh ke tanah, Ye Chen Feng, Chang Kun Wu, dan yang lainnya muncul dan menyuntikkan energi dao mereka ke dalam Nine Dragon Jade Anulus. Mereka mengendalikan Nine Dragon Jade Anulus untuk memadatkan tiga naga ganas yang merobek kekosongan dan membombardirnya. Boom-boom-boom. Tiga ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Menghadapi serangan dari tiga naga mematikan, pertahanan tubuh Grid Flux Heavenly Sane benar-benar hancur. Tubuh Ling Tian hampir hancur, dan kesadarannya juga menjadi buram. Otak pemakan dewa, pencarian jiwa. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Chen Feng dengan cepat muncul di kawah yang telah runtuh lebih dari 30 meter dan meminjam kekuatan otak pemakan dewa untuk mencari jiwanya dan mendapatkan ingatannya. Pada saat ini, Chang Kunwu meminjam Kunwu Rilem untuk menekan Grid Flux Heavenly Sane dan menunda peledakan dirinya. Kira-kira sepuluh napas kemudian, Chang Kunwu tidak bisa lagi menekan kekuatan peledakan diri Grid Flux Heavenly Sane dan dengan cepat mundur bersama Ye Chen Feng. Ledakan. Tubuh Grid Flux Heavenly Sane berubah menjadi bola cahaya darah yang menembus kubah biru surga dan menghancurkan ruang dalam radius satuli. Dia meninggal karena peledakan diri. 1343 Junior, apakah Anda mendapatkan informasi yang Anda inginkan dari lautan jiwa Grand Chotsage? Kembali ke alam semesta, Chang Kunwu bertanya dengan harap, apakah dia tahu cara meninggalkan tempat ini? Grand Chotsage tidak tahu bagaimana cara meninggalkan tempat ini. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya. Saya, aku tahu itu akan menjadi seperti ini. Jika Grand Chotsage tahu cara pergi, dia pasti sudah pergi sejak lama. Chang Kunwu menghela nafas pelan dan berkata dengan kecewa. Senior, karena aku berjanji akan membawamu pergi, aku pasti akan melakukannya. Hanya tinggal di sini untuk sementara waktu. Ketika saya menemukan cara untuk pergi, saya pasti akan memberitahu Anda, kata Ye Chen Feng perlahan. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Chang Kunwu dan berkata perlahan. Baiklah. Chang Kunwu menghela nafas pelan dan tidak lagi berharap untuk pergi. Dia kembali ke Longevitistone dan menyegel dirinya sendiri. Lei Yi, bendera suci gagak hitam ini untukmu. Perbaiki dengan cepat dan taklukkan sembilan gagak hitam. Jika kami ingin meninggalkan tempat ini, kami membutuhkan kekuatanmu. Ye Chen Feng tidak pelit dan memberikan Black Crow Secret Flag yang dia peroleh dari membunuh Grand Chotsage ke Lei Yi. Terima kasih, Tuan Muda Ye. Mata Lei Yi berbinar saat dia menerima bendera suci gagak hitam dengan kedua tangannya. Baiklah, semua orang berkultivasi di alam semesta. Ling Yu, ayo keluar. Setelah berbicara, Ye Chen Feng meninggalkan alam semesta bersama Ling Yu dan muncul di tempat terpencil di lapangan Dao. Ling Yu, gunakan garis keturunan dewa sejati untuk merasakan ruang ini dan lihat apakah Anda dapat memahami sesuatu. Ye Chen Feng berkata dengan lembut sambil menatap Spirit Fish, yang wajahnya lembut dan imut. Dia tahu bahwa ikan roh menyembunyikan rahasia besar. Garis darah dewa sejati Ling Yu mengedipkan matanya yang besar dan menatap Ye Chen Feng, Kakak Cheng Feng, kamu tidak berpikir bahwa Azure Heaven domain terkait dengan asalku, bukan? Kamu benar, domain Azure Heaven mungkin terkait dengan asal Anda. Ye Chen Feng mengangguk. Kakak Cheng Feng, bukankah Anda mengatakan bahwa asal saya terkait dengan dunia tengah melampaui surga? Ling Yu bertanya dengan bingung. Sebelumnya, saya mencari jiwa Grand Flux Heavenly Saint dan memperoleh beberapa informasi penting. Salah satunya adalah Azure Heaven domain terkait dengan Heavens Beyond. Ini adalah Dao Ground yang ditinggalkan oleh Master Heavens Beyond untuk melindungi sebuah kunci. Grid Flux Sage telah muncul di domain Fastiven untuk mencari kuncinya, tetapi selain dia, pembangkit tenaga langit lainnya diduga telah mati di kedalaman domain Fastiven. Ye Chen Feng memberitahu ikan roh semua yang dia pelajari dari jiwa Grid Flux Sage. Jika itu masalahnya, maka penguasa langit melampaui surga kemungkinan besar adalah kerabatku. Spirit Fish berseru dengan penuh semangat. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Menurut memori jiwa Grid String Sky Sage, Master Tian Wai Tian adalah sama denganmu, memiliki garis keturunan Dewa Sejati. Ini juga alasan mengapa Grid String Sky Sage terkejut melihatmu memadatkan bayangan darah Dewa Sejati. Tapi itu tidak benar. Ikan roh tiba-tiba memikirkan masalah penting, berapa umur saya. Baik Heavens Beyond Heaven dan Azure Heaven domain telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika saya tidak salah, penguasa surga melampaui surga pasti telah melakukan sesuatu kepada Anda, atau membuat Anda hibernasi, atau menyegel Anda dalam ruang dan waktu. Ye Chen Feng menganalisis, tapi semua ini hanya tebakanku. Kita perlu mengungkap kebenaran secara perlahan. Tidak peduli apa, aku harus pergi ke Heavens Beyond Heaven dan bertemu dengan Master dari Heavens Beyond Heaven. Ikan roh mengepalkan tangan kecilnya dan bersumpah pada dirinya sendiri. Saya tidak berpikir kita perlu pergi ke Heavens Beyond Heaven. Mungkin kita bisa memecahkan misteri asalmu di sini. Ye Chen Feng berkata, Baiklah, Spirit Fish, coba rasakan tanah dao ini dan lihat apakah ada sesuatu yang istimewa. Oke. Ikan roh menganggup dan duduk bersila di tanah. Itu menutup matanya dan diam-diam merasakan sisi langit dan bumi ini. Ye Chen Feng duduk bersila di samping ikan roh dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk segera menyimpulkan tanah dao ini, mencari titik lemah dari ruang ini. Segera, sebulan telah berlalu. Di bulan ini, Ye Chen Feng dan Spirit Fish menghadapi tiga badai jiwa. Otak pemakan dewa sudah mulai terbagi menjadi subotak dan hanya selangkah lagi dari transformasi akhir. Namun, Spirit Fish tidak mendapatkan apapun dari bulan ini. Bahkan ketika dia mencoba mengaktifkan darah dewa sejati untuk merasakan langit dan bumi, dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang sisi langit dan bumi ini. Namun, ketika ikan roh tersapu oleh badai jiwa, jiwa-jiwa dalam badai jiwa tampaknya sangat takut padanya dan tidak berani mendekat. Dengan demikian, ikan roh tidak menemui bahaya apapun dalam badai jiwa. Ini mengkonfirmasi tebakan Ye Chen Feng. Dengan sabar, Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk terus menyimpulkan tanah dao, mencari titik lemah dari ruang ini. Lima hari lagi berlalu, dan badai jiwa yang menutupi langit dan bumi muncul lagi. Itu mengacaukan ruang dan menelan Ye Chen Feng dan ikan roh. Otak pemakan dewa mempercepat melahap. Ye Chen Feng dengan cepat memanggil otak pemakan dewa dan mengendalikannya untuk melahap jiwa-jiwa dalam badai jiwa untuk mempercepat transformasi. Akhirnya, setelah putaran melahap ini, energi yang terkandung dalam otak pemakan dewa mencapai kejenuhan. Itu terbagi menjadi subotak dan menyelesaikan transformasi kualitatif. Tidak hanya kemampuan deduksi dan kekuatan jiwanya meningkat beberapa kali, tetapi ada juga lima fragment jiwa dalam pikirannya. Ini adalah pemahaman wawasan dao dari wawasan dao pedang, wawasan dao hidup dan mati, wawasan dao langit dan bumi, wawasan dao lima unsur, dan wawasan dao ilusi. Jika saya dapat memahami lima fragment jiwa ini, mungkin saya dapat mengolah diagram dao ke tingkat roh. Ye Chen Feng sangat terkejut ketika dia memahami lima fragment jiwa. Jika dia bisa mengolah diagram dao ke level roh di benua douhun, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Itu juga akan meningkatkan peluangnya untuk merobek pintu domain surga dan naik ke domain surga. Dengan kemampuan deduksi otak pemakan dewa, ia seharusnya bisa menemukan titik lemah dari ruang ini. Merasakan kekuatan otak pemakan dewa setelah transformasinya, Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk memahami lima fragment jiwa dan meningkatkan pemahamannya tentang lima niat dao sambil terus menyimpulkan sisi langit dan bumi ini. Ling Yu, ayo pergi ke sana. Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan selama sehari. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan terbang menuju barat daya bersama Ling Yu. Mereka terbang ke danau terpencil tanpa vitalitas apapun. Dia duduk di tepi danau dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk terus merasakan. Benar saja, indra otak pemakan dewa benar. Titik lemah dari ruang ini bukanlah kehampaan tetapi tersembunyi di dasar danau. Setelah pemotongan yang tak terhitung jumlahnya, otak pemakan dewa akhirnya mengunci titik lemah ruang ini. Ye Chen Feng tidak ragu dan kembali ke alam semesta bersama Ling Yu. Dia menemukan Chang Kun Wu, yang disegel di batu umur panjang, dan memberitahunya kabar baik. Senior, saya telah menemukan jalan keluarnya, tetapi saya perlu meminjam kekuatan Anda untuk memecahkannya. Benar-benar. Batu umur panjang yang tinggi perlahan-lahan terbuka, memperlihatkan Chang Kun Wu, yang matanya terbuka lebar karena tidak percaya, seolah-olah dia sedang dalam mimpi. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen Feng telah menemukan jalan keluar hanya dalam sebulan. Jika senior tidak mempercayai saya, Anda bisa ikut dengan saya untuk melihatnya. Anda akan tahu kapan saatnya tiba. Melihat Chang Kun Wu yang bersemangat, Ye Chen Feng tersenyum. Baiklah, bawa aku ke sana dengan cepat. Chang Kun Wu berkata dengan cemas dan mengikuti Ye Chen Feng keluar dari alam semesta. Mereka masuk ke danau terpencil yang sedingin es dan dengan cepat berenang menuju dasar danau. 1344. Junior, di mana jalan keluar dari tempat sialan yang kamu sebutkan ini? Chang Kun Wu bertanya dengan suara rendah saat dia melayang di danau yang dingin dan melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat untuk menutupi seluruh dasar danau. Dia mencoba merasakannya beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Di sana, Ye Chen Feng menunjuk ke udara, dan jiwa pedang perunggu itu melesat keluar dan menembus lumpur tebal di dasar danau. Pada saat berikutnya, kekuatan jiwa Chang Kun Wu yang kuat dengan jelas merasakan bahwa dasar danau yang diserang oleh jiwa pedang perunggu mulai terdistorsi, dan retakan muncul di dinding luar angkasa, mengungkapkan jejak kekuatan luar angkasa. Junior, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Merasakan perubahan ruang, Chang Kun Wu bertanya dengan suara bergetar, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Sampai sekarang, dia masih tidak percaya bahwa Ye Chen Feng dengan mudah menemukan jalan keluar dari tempat yang menjebaknya selama ratusan ribu tahun ini. Bagaimana saya menemukannya? Maafkan saya karena merahasiakannya. Ye Chen Feng berkata dengan samar, Senior, kamu harus kembali ke cermin universalku dan bersiap. Setelah aku memindahkan vena spiritual dari dasar danau hitam ke cermin universal, kita akan menerobos tempat ini dan pergi. Oke. Chang Kun Wu tahu bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia tidak akan mampu menembus titik lemah ruang ini. Oleh karena itu, dia menahan kegembiraannya dan kembali ke universal mirror. Setelah sekitar tiga hari, Ye Chen Feng memindahkan vena spiritual dari dasar danau hitam ke cermin universal dan kembali ke dasar danau. Dia memanggil semua pembantu dari cermin universal dan bersiap untuk mengumpulkan kekuatan semua orang untuk menerobos ruang dan meninggalkan tempat ini. Semuanya, besiaplah, dengarkan perintahku dan serang bersama. Ketika semua orang sudah siap, mereka mengumpulkan harta mereka dan menunggu pertempuran. Ye Chen Feng memberi perintah, dan semua orang mengeksekusi gerakan pembunuhan terkuat mereka. Mereka mengendalikan harta terkuat mereka untuk menyerang titik lemah ruang dojo ini. Ledakan, 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 ledakan yang menghancurkan bumi terdengar dari dasar danau. Kekuatan yang mengerikan terus merobek dinding ruang yang relatif lemah, menyebabkan ruang di dasar danau runtuh. Saat upaya bersama semua orang akan menerobos dinding ruang angkasa yang runtuh, tiba-tiba, gelombang energi medan dao yang kuat mengalir masuk dari segala arah. Dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, bidang dao memperbaiki celah dan ruang yang runtuh, menyebabkan serangan Ye Chen Feng dan yang lainnya gagal. Meski serangan pertama mereka gagal, Ye Chen Feng dan yang lainnya tidak putus asa. Mereka terus menyerang bersama. Ye Chen Feng bahkan memanggil sembilan naga Giok Anulus untuk menyerang, tetapi masih tidak dapat menembus penghalang ruang di bawah perbaikan medan dao. Ye Chen Feng merenung sejenak dan berkata, Ling Yu, coba panggil bayangan darah dewa sejati untuk menyerang. Tapi tidak berhasil. Oke. Jiwa itu menganggup dan membakar garis keturunan dewa sejatinya. Dia memanggil True God Blood Shadow yang mengjulang tinggi dan menyerang space barrier yang sedang diperbaiki oleh kekuatan dojo. Ledakan. Di bawah serangan Blood Shadow of the True God, kekuatan dojo yang melonjak dari segala arah tiba-tiba hancur. Sebuah lubang besar muncul di dinding spasial yang penuh retakan seperti pecahan kaca. Semuanya, bantu aku. Bayangan darah dari dewa sejati menghancurkan kekuatan dojo dan membuat lubang besar di ruang dojo. Ye Chen Feng mengumpulkan kekuatan semua orang dan menggabungkannya ke dalam Nine Dragon Jade Anulus. Mereka membentuk tiga naga yang mematikan dan meledakkannya ke dalam lubang hitam ruang angkasa yang gelap gulita, dengan paksa menembus penghalang ruang angkasa. Akhirnya, ruang dojo diledakan. Jiwa kuat Ye Chen Feng bisa merasakan aura dunia luar. Pengapian Garis Keturunan Raja Wali Emas Ye Chen Feng dengan tegas menempatkan semua orang ke alam Tiankun dan menyalakan garis keturunan Raja Wali Emas. Dia memanggil bulu terbang sayap emas dan meningkatkan kecepatannya secara maksimal. Seperti sinar cahaya kemasan, dia terbang ke lubang hitam ruang angkasa yang kacau dan menuju ke dunia luar. Sebelum penghalang ruang diperbaiki, Ye Chen Feng terbang keluar dari lubang hitam ruang angkasa yang kacau dengan kecepatan yang mencengangkan. Dia tiba di tempat di mana langit dan air memiliki warna yang sama dengan rumput. Pemandangannya menyenangkan. Energi spiritual di ruang ini sangat padat. Itu berkumpul menjadi kabut tipis dan bertahan di sekitar puncak gunung dan cabang-cabang pohon kuno. Itu memiliki perasaan surgawi. Mengaum, bagaimana Anda keluar? Saat Ye Chen Feng memulihkan kekuatan jiwanya yang kelelahan dan mengukur ruang di depannya, raungan marah bergema. Kilin api yang mengirim Ye Chen Feng ke dojo muncul. Itu membuka mulutnya yang berdarah dan meraung keras. Secara alami, dia keluar dari sana. Melihat kilin api yang luar biasa, Ye Chen Feng berpikir untuk menggunakan otak pemakan jiwa untuk menaklukkannya. Jika dia bisa menaklukkan binatang suci tingkat menengah, Fire Kilin, dia akan memiliki modal untuk melawan maha kuasa dari alam Nirvana. Pada saat itu, dia akan memiliki sesuatu untuk diandalkan ketika dia pergi ke bangsa Dewa Yamata untuk melamar pernikahan. Mustahil, dengan kekuatanmu, mustahil bagimu untuk meninggalkan tempat itu hidup-hidup. Lubang hidung Fire Kilin memuntahkan api saat meraung tak percaya. Apakah anda percaya atau tidak, saya sudah keluar. Sekarang, saatnya menyelesaikan skor dengan anda. Saat Ye Chen Feng berbicara, dia mengonsumsi pil dao kuno dan dengan cepat memulihkan kekuatan jiwanya yang kelelahan. Dia kemudian memindahkan Chang Kun Wu, Lei Yi, dan yang lainnya. Senior, bantu aku menekan Fire Kilin ini. Ye Chen Feng melihat lingkungan sekitarnya dan berteriak pada Chang Kun Wu, yang sangat bersemangat hingga tidak bisa berbicara. Bagus. Mampu meninggalkan bidang dao hidup-hidup membuat Chang Kun Wu sangat berterima kasih kepada Ye Chen Feng. Dia tidak ragu untuk menyetujui dan mengendalikan alam Kun Wu untuk menyerang kilin api. Ketika Chang Kun Wu bergerak, Lei Yi, Marcus of Qian Ming, dan yang lainnya semua memanggil harta suci dan harta semi-sakral mereka untuk menutup rute pelarian Fire Kilin. Formulir Pertempuran Setelah diserang oleh Chang Kun Wu dan yang lainnya, kilin api segera berubah menjadi bentuk pertempurannya. Itu memegang pedang suci tingkat menengah yang besar dan menebas langit. Api membelah langit saat menghadapi serangan dengan seluruh kekuatannya. Namun, serangan Chang Kun Wu, Lei Yi, boneka pedang, dan dewa pertempuran emas terlalu mengejutkan. Mereka langsung menahan serangannya dan memaksanya mundur. Formasi Pedang Kosmos, Serangan Kosmos Ye Chen Feng menyulut garis darah dewa dan iblisnya, meningkatkan kekuatannya tiga kali lipat saat dia melayang ke udara. 81 pedang kosmos di sekitar tubuhnya bergabung menjadi satu, membentuk pedang kosmos raksasa yang menebas dari udara. Pedang yang berisi lebih dari 300 juta kilogram beratnya langsung menjatuhkan kaki kuat kilin api ke tanah yang keras. Bayangan Darah Dewa Sejati Ikan Roh memadatkan bayangan darah dewa sejati dan dengan kejam membantingnya ke tubuh terbatas kilin api, membuatnya terbang. Garis Keturunan Dewa Sejati Mengapa ada garis keturunan dewa sejati yang mengalir di tubuh Anda? Kilin api melebarkan matanya yang seukuran lonceng dan melihat garis darah dewa sejati yang mengambang di belakang ikan roh dengan ekspresi tidak percaya. Saat masih sok, Chang Kun Wu dan Lei Yi mengendalikan dua harta suci tingkat menengah untuk menyerang. Cahaya cermin yang menakutkan dan sembilan gagak hitam membombardir tubuhnya yang kuat, menghancurkan sisik merah menyala yang menutupi tubuhnya dan membuatnya terbang beberapa ratus meter jauhnya. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Kilin api memandangi ikan roh itu dalam-dalam dan tiba-tiba berubah menjadi bentuk aslinya. Itu meledak dengan kekuatan yang mengejutkan dan menerobos garis pertahanan wayang pedang dan dewa pertempuran emas, melarikan diri ke jarak yang jauh dari ruang seperti negeri dongeng ini. Kemana ia bisa melarikan diri? Ye Chen Feng dan yang lainnya mempercepat dan mengejar fire kilin yang terluka parah yang melarikan diri dengan panik. Saat Ye Chen Feng dan yang lainnya akan mengejar kilin api yang melarikan diri, mereka tiba-tiba melihat pohon kuno yang mengjulang setinggi hampir seribu kaki muncul di depan mereka. Itu sangat besar, dan kanopinya yang rimbun menutupi lebih dari lima kilometer. Duduk bersila di bawah pohon kuno ini adalah seorang pria berambut putih dengan baju sirah rusak. Matanya tertutup, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di tubuhnya. Adapun fire kilin yang baru saja melarikan diri, ia merangkak di samping pria yang sepertinya sudah lama mati ini. Itu menatap dengan mata seukuran lonceng pada Ye Chen Feng yang perlahan mendekat dan yang lainnya. 1345. Orang ini dalam bahaya. Melihat pria yang duduk bersila di bawah pohon kuno yang mengjulang dari jauh, persepsi tajam Ye Chen Feng merasakan bahaya yang kuat. Dia tidak berani mendekat untuk sesaat. Ye Chen Feng tidak hanya merasakan bahaya dari pria itu, Chang Kun Wu, Lei Yi, dan yang lainnya juga merasakan bahaya. Mereka semua memanggil harta terkuat mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Saat Ye Chen Feng dan yang lainnya berdiri di kejauhan, menatap pria di bawah pohon kuno, seluruh ruang tiba-tiba berfluktuasi. Riak energi dalam jumlah besar muncul dan memasuki tubuh pria itu. Pada saat ini, pohon kuno yang mengjulang di belakangnya juga melepaskan kekuatan hidup yang kuat dan mengalir ke tubuhnya. Saat berikutnya, pria itu tiba-tiba membuka matanya. Mata coklat gelapnya memancarkan cahaya tajam, membuat Ye Chen Feng dan yang lainnya merasa seolah-olah melayang di udara. Seolah-olah semua yang ada di depan mereka berada di bawah kendalinya. Dia benar-benar tidak mati. Melihat pria yang tiba-tiba membuka matanya, jiwa kuat Ye Chen Feng menemukan bahwa pria itu telah menyatu dengan kekuatan ruang dan pohon kuno. Kekuatan hidup di tubuhnya mulai pulih. Muridnya segera menyusut menjadi bentuk lubang jarum yang paling berbahaya. Tempat ini adalah zona terlarang kehidupan, mereka yang melanggar akan mati. Mata tajam pria itu melirik ikan spiritual dan mengeluarkan suara dingin. Gelombang suara yang menakutkan itu seperti guntur, bergema di telinga Ye Chen Feng dan yang lainnya, menyebabkan tanah bergetar. Retak-retak-retak. Celah muncul di tanah yang bergetar hebat saat lebih dari selusin pria yang mengenakan baju besi dengan mata cekung dan niat membunuh yang meluap-luap merangkak keluar dari celah di tanah, masing-masing dari mereka memegang senjata Sein. Boneka dimurnikan dari mayat para ahli tertinggi dari ras surgawi. Merasakan kekuatan surgawi yang melonjak di tubuh lebih dari sepuluh pria lapis baja besi, Ye Chen Feng segera menebak bahwa mereka seharusnya adalah ahli tertinggi dari ras surgawi yang telah menerobos masuk ke domain cakrawala saat itu. Dan pria di bawah pohon purba yang mengjulang tinggi itu dapat dengan mudah membunuh mereka dan memurnikannya menjadi boneka. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Bunuh mereka untukku. Pria itu mengeluarkan suara dingin dan memerintahkan. Wuss! Suara yang menusuk telinga terdengar saat lebih dari selusin boneka ras surgawi meletus dengan kekuatan yang menggetarkan surga, merobek udara. Memegang senjata sein mereka masing-masing, mereka menyerang Ye Chen Feng dan yang lainnya. Konfrontasi sengit pun terjadi. Serangan yang kuat bertabrakan dengan ganas, membentuk kekuatan mundur yang menakutkan. Suara tabrakan yang menghancurkan bumi bisa terdengar jelas dalam radius puluhan mil. Meskipun serangan Ye Chen Feng dan yang lainnya sangat kuat, selusin atau lebih boneka ras surgawi bahkan lebih menakutkan. Sangat cepat, serangan mereka ditekan oleh boneka celestial raje. Untungnya, Chang Kun Wu, Lei Yi, boneka pedang, dan dewa pertempuran emas semuanya memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka bekerja sama untuk bertahan melawan serangan boneka celestial raje, masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Bayangan Darah Dewa Sejati Menghadapi kekuatan menakutkan dari boneka ras surgawi, ikan spiritual tidak ragu untuk membakar garis keturunan dewa sejati, memadatkan bayangan darah dewa sejati untuk melakukan serangan balik. Itu bertemu langsung dengan boneka celestial raje. Bayangan darah dewa sejati, itu benar-benar bayangan darah dewa sejati. Melihat bayangan darah dewa sejati yang muncul di tubuh ikan spiritual, mata pria di bawah pohon kuno yang mengjulang tinggi itu menyala. Jejak kegembiraan muncul di wajahnya yang tenang. Saat berikutnya, pria itu menghilang secara misterius dan tiba-tiba muncul di samping ikan spiritual. Dia mengirim boneka ras surgawi yang menyerang ikan spiritual terbang dengan serangan telapak tangan dan menghancurkan bayangan darah dewa sejati dengan serangan jari, memenjarakan ikan spiritual. Alam semesta, mundur. Melihat ikan spiritual dalam bahaya, Ye Chen Feng segera ingin memindahkan ikan spiritual ke alam semesta. Namun, ruang di sekitar ikan spiritual dibatasi oleh manusia, dan alam semesta tidak dapat memindahkan ikan spiritual ke ruang dalam. Kamu, apa yang kamu lakukan? Tidak dapat bergerak, ikan spiritual menunjukkan ekspresi panik. Garis keturunan dewa sejati melonjak tajam, ingin membebaskan diri dari penjara. Namun, kekuatan pria itu terlalu menakutkan, dan perjuangan ikan spiritual menjadi lemah. Ketika Ye Chen Feng melihat ikan spiritual dalam bahaya, dia langsung membakar tiga garis keturunan besarnya dan menggabungkannya dengan sein belut paru. Seluruh tubuhnya bergabung dengan pedang suci tulang belakang naga saat dia mengeksekusi tebasan pedang horizontal, ingin menyelamatkan ikan spiritual. Huh! Pria itu mendengus dan melambaikan tangannya. Area ruang yang luas di depan Ye Chen Feng berkerut, dan kekuatan yang menakutkan seperti gelombang pasang, menghancurkan tebasan pedang horizontal Ye Chen Feng dan membombardir tubuhnya, membuatnya terbang. KAKAK CENG FENG Melihat Ye Chen Feng terluka dan jatuh ke tanah, ikan spiritual menjadi cemas. Tubuh mungilnya terus mengembang, ingin berubah menjadi kerasuci. Garis keturunan kerasuci merasakan kebangkitan garis keturunan kedua di tubuh ikan spiritual, dan mata pria itu berbinar. Dia dengan lembut mengetukkan jarinya ke dahi ikan spiritual itu, membuatnya pingsan. Kemudian, dia membawanya kembali ke pohon kuno yang mengjulang tinggi. Dia melepaskan ikan spiritual. Melihat ikan spiritual telah kehilangan kesadaran di pelukan pria itu, Ye Chen Feng berdiri, mengabaikan lukanya. Dia memelototi pria itu dan memerintahkan dengan keras. Bunuh mereka dengan cepat. Pria itu menatap dingin ke arah Ye Chen Feng, yang menyerangnya dengan kecepatan yang sangat cepat, dan memerintahkan tanpa ada ruang untuk perlawanan. Bunuh, bunuh, bunuh. Setelah menerima perintah pria itu, lebih dari sepuluh boneka Celestial Rache meningkatkan kekuatan serangan mereka. Mereka menutup kekosongan dan memaksa Ye Chen Feng mundur. Serangan gila menciptakan banyak masalah bagi mereka. Formasi pedang kiankun, api suci pembakaran surga, guntur suci awal ungu. Menghadapi boneka ras surgawi yang jauh lebih kuat darinya, Ye Chen Feng terus menggunakan kartu trufnya yang kuat dan menyerang dengan ganas. Namun, pertahanan boneka ras surgawi ini terlalu menakutkan. Apakah itu formasi pedang kiankun atau roh suci, mereka tidak bisa menyakiti mereka sama sekali. Suara Dao Agung, lagu dunia bawah kuno Setelah serangan itu gagal, Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk menciptakan suara dao agung dan menyerang jiwa boneka ras surgawi, ingin menghancurkan jiwa mereka. Menghadapi serangan lagu dunia bawah kuno, boneka ras surgawi memancarkan niat membunuh yang mengerikan, melahap suara dao besar yang memasuki tubuh mereka. Benar-benar aura kematian yang pekat. Boneka ras surgawi ini tidak memiliki jiwa di tubuh mereka. Mereka dikendalikan oleh aura kematian. Setelah melihat rahasia boneka Celestial Rache, mata Ye Chen Feng berbinar. Dia memikirkan cara untuk berurusan dengan mereka. Mengaum. Tiba-tiba, peti mati perunggu kuno yang dilambaikan oleh Primal Chaos Divine Beast dikirim terbang. Dia mengeluarkan lolongan yang menyakitkan. Dua luka pedang yang dalam muncul di tubuhnya yang kuat, dan sejumlah besar darah menyembur keluar seperti air mancur. Primal Chaos Divine Beast, kembalilah. Ye Chen Feng memperhatikan bahwa Primal Chaos Divine Beast telah menderita luka berat dari sudut matanya. Dia jatuh ke tanah dan hidupnya dalam bahaya. Dia segera memindahkannya kembali ke alam semesta. Setelah kehilangan kekuatan pertempuran Primal Chaos Divine Beast, tekanan pada Chang Kun Wu dan yang lainnya meningkat. Bahkan jika Chang Kun Wu dan Lei Yi mengendalikan dua harta suci kelas menengah untuk menyerang dengan ganas, mereka tidak dapat menahan serangan ganas dari boneka ras surgawi. Senior Chang, Lei Yi, Markis Qian Ming, kembali dan serahkan padaku. Aku punya cara untuk berurusan dengan mereka. Ketika Ye Chen Feng melihat Chang Kun Wu dan yang lainnya mundur dengan kekalahan, dia segera memanggil mereka kembali. Metode apa? Chang Kun Wu telah mengalami betapa menakutkannya boneka ras surgawi. Dia merasa banyak boneka Celestial Race jauh lebih kuat darinya ketika mereka masih hidup. Dia ingin tahu metode apa yang dimiliki Ye Chen Feng untuk membalikkan keadaan. Senior akan tahu sebentar lagi. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng tidak peduli dengan keselamatannya sendiri. Dia menginjak pedangnya dan bergegas menuju boneka ras surgawi yang hanya tahu cara membunuh. Dia meluncurkan serangan balik yang fatal. 1346 Ye Chen Feng melangkah keluar dengan pedangnya dan menghindari serangan lebih dari sepuluh boneka ras surgawi dalam waktu singkat. Bat of Deat, matikan! Sementara boneka Celestial Race menutup kekosongan dan menyerang Ye Chen Feng, Ye Chen Feng menembakkan Bat of Deat, mengenai salah satu boneka Celestial Race. Pada saat berikutnya, Bat of Deat memancarkan kekuatan melahap yang kuat yang memasuki tubuh boneka Celestial Race. Itu seperti lubang hitam yang bisa melahap langit dan bumi, melahap energi kematian di tubuhnya dengan gila-gilaan. Hanya dalam tiga napas waktu, energi kematian boneka Celestial Race benar-benar dimakan oleh Bat of Deat. Bang! Setelah kehilangan energi kematiannya, tubuh boneka ras surgawi tiba-tiba meledak, menerbangkan boneka ras surgawi lainnya di sekitarnya, mematahkan serangan gabungan mereka. Seperti yang diharapkan, Bat of Deat adalah musuh dari boneka ras surgawi ini. Setelah menggunakan Bat of Deat untuk menghadapi salah satu boneka Celestial Race, Ye Chen Feng mengendalikan Bat of Deat untuk terus menyerang. Dalam sekejap, itu melahap energi kematian dari dua boneka Celestial Race lainnya, menyebabkan mereka meledak. En, saya tidak berharap Anda memiliki harta karun seperti itu. Melihat Bat of Deat melayang di atas kepala Ye Chen Feng dan membunuh boneka Celestial Race, pria yang sedang memeriksa garis keturunan ikan spiritual mengungkapkan ekspresi terkejut. Dengan pikiran, pohon kuno di belakangnya bergoyang dan menembakkan sinar abu-abu yang menyerang Ye Chen Feng. Tidak baik! Melihat ruang di depannya hancur di bawah serangan cahaya abu-abu, hati Ye Chen Feng menegang. Dengan bantuan bulu sayap emas, dia langsung melompat sejauh puluhan meter, menghindari serangan pohon purba yang mengjulang tinggi. Saat dia mengelak, area luas dari ruang yang baru saja dia masukir runtuh, dan sebuah lubang besar pecah. Kecepatan reaksinya tidak lambat, tapi tidak ada gunanya. Mata pria itu mengungkapkan cahaya menyeramkan. Dia mengendalikan mahkota pohon kuno untuk bergoyang dan menghancurkan kehampaan, menyerang Ye Chen Feng, memaksa Ye Chen Feng tidak dapat mengendalikan Bat of Deat untuk menyerang. Dia hanya bisa menggunakan bulu sayap emas untuk menghindar dengan sekuat tenaga. Bagaimana bisa ada keberadaan yang begitu kuat di benua douhun? Adegan di hadapannya benar-benar menumbangkan imajinasi Lei Yi. Dia merasa bahwa meskipun primogenitor suku Guntur ada di sini, dia mungkin bukan tandingan pria ini sebelum dia. Kekuatan pria ini pasti telah melampaui batas benua douhun. Primal chaos, menurut murana apa yang telah dicapai oleh kekuatan orang itu? Markis of Qian Ming mengetahui asal-usul Primal Chaos Divine Beast dan bertanya dengan ekspresi muram. Saya pikir kekuatan orang itu setidaknya berada di puncak Divine Saint Realm, kata Chaos Divine Beast yang terluka parah dengan suara rendah. Dao Saint Limit Lei Yi menghirup udara dingin dan berkata, rahasia apa yang tersembunyi di domain Tian Chang ini. Sementara Lei Yi, Markis of Qian Ming, dan yang lainnya terpana oleh pemandangan di depan mereka, Ye Chen Feng, yang berada jauh di dalam ruang yang runtuh, diselimuti oleh cahaya abu-abu. Melihat bahwa dia terkena cahaya abu-abu, dia dengan cepat bersembunyi di cermin semesta dan menggunakan cermin semesta untuk memblokir serangan pohon kuno. Gemuruh Setelah menahan serangan pohon purba, cermin alam semesta yang tidak bisa dihancurkan mulai bergetar. Ini sangat mengejutkan Ye Chen Feng. Ini adalah pertama kalinya dia melihat benda suci yang bisa mengguncang pertahanan cermin semesta. Ketika cermin alam semesta menahan serangan kedua dari pohon kuno itu, ia bergetar hebat. Dia dengan cepat meninggalkan cermin semesta dan memanggil harta karun natalnya, Chaos Divine Wood. Dia mengendalikan Chaos Divine Wood untuk menyerang pohon kuno. Hem, apa itu? Melihat Chaos Divine Wood yang terus berkembang dan memantulkan cahaya Chaos Five Elements, pria itu mengungkapkan ekspresi aneh. Chaos Divine Wood, hancurkan. Sementara pria itu ragu-ragu, Ye Chen Feng mengendalikan Chaos Divine Wood untuk terbang menuju pohon kuno yang mengjulang setinggi hampir 300 meter. Itu menembus kulit kayu dan batangnya yang keras dengan satu serangan, dan mengebor ke dalam pohon. Kayu apa ini? Pria itu tahu betapa kerasnya batang pohon kuno itu. Sulit bagi senjata ilahi biasa untuk memecahkannya. Namun, Chaos Divine Wood, yang tingginya beberapa meter, dengan mudah membuat lubang di bagasi dan mengebornya. Ini membuatnya cukup terkejut. Tiba-tiba, dia merasakan kekuatan pohon kuno itu dengan cepat terkuras abis. Akar lima warna dari Chaos Divine Wood dengan cepat menembus pohon kuno dan melahap kekuatannya. Pohon kuno, hancurkan! Pria itu terkejut. Dia mengendalikan pohon kuno untuk segera mengumpulkan kekuatannya dan menyerang Chaos Divine Wood, ingin menghancurkannya. Meskipun Chaos Divine Wood hanyalah pohon muda, itu adalah salah satu pohon dewa terkuat di alam semesta. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan oleh pohon kuno itu. Memanfaatkan kesempatan ketika pohon kuno yang mencapai langit menyerang Chaos Divine Wood, Ye Chen Feng melangkah keluar dengan pedangnya, meninggalkan bayangan ilusi di udara. Dia muncul di samping boneka ras surgawi satu persatu, mengendalikan mutiara roh mati untuk terus menyerang, melahap energi kematian boneka ras surgawi dan membunuh mereka. Ledakan! 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 Mengikuti serangkaian ledakan yang menghancurkan bumi, boneka langit yang begitu kuat bahkan Chang Kun Wu sakit kepala meledak dan mati satu demi satu. Api kilin, bunuh mereka untukku. Melihat boneka surgawi yang telah dihabiskan dengan banyak usaha untuk disempurnakan meledak dan mati, pria yang tidak punya waktu untuk terganggu menjadi sangat marah. Dia memanggil jimat kuno berbentuk naga seukuran telapak tangan dan menyerahkannya ke fire kilin. Ya, kilin api berubah menjadi bentuk pertempuran terkuatnya. Dengan jimat kuno berbentuk naga di tangannya, ia menyerbu ke arah Ye Chen Feng, ingin menghentikannya membunuh boneka langit. Lao Zi ada di sini, jangan sombong. Chaos Divine Beast meraung dan berubah menjadi bentuk pertempurannya. Itu meletus dengan kekuatan 300 juta jin dan melemparkan peti mati perunggu kuno ke fire kilin. Ia ingin menghentikannya mendekati Ye Chen Feng. Bajingan, aku akan menelanmu utuh. Kilin api sangat marah. Itu mengendalikan jimat kuno berbentuk naga untuk memblokir peti mati perunggu kuno yang seperti meteor. Ketika peti mati perunggu kuno bertabrakan dengan jimat kuno berbentuk naga, raungan naga yang menghancurkan bumi bergema. Hantu naga keluar dari jimat kuno. Itu meletus dengan kekuatan destruktif, menghancurkan peti mati perunggu kuno kelas suci dan membuatnya terbang. Fire kilin menerobos serangan Chaos Divine Beast. Chang Kunwu dan Lei Yi mengendalikan dua artefak suci kelas menengah untuk menyerang fire kilin. Mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk menekan serangannya, mencegahnya menyerang Ye Chen Feng. Transformasi jimat kuno. Ketika fire kilin melihat Ye Chen Feng menggunakan Chang Kunwu dan yang lainnya untuk menyerangnya, dia sangat marah. Itu memuntahkan seteguk darah iblis dan menyatu dengan jimat kuno. Itu mengendalikan jimat kuno untuk berubah menjadi naga ilahi ilusi. Itu merobek serangan alam kunwu dan bendera suci gagak hitam dan bergegas menuju Ye Chen Feng. Ledakan. Ruang di mana Ye Chen Feng diserang oleh naga ilahi ilusi. Sebagian besar wilayahnya runtuh. Energi menakutkan menghancurkan seluruh kekosongan, mengisinya dengan retakan yang saling silang. Meskipun Ye Chen Feng telah merasakan bahaya sebelumnya dan menggunakan langkah pedangnya untuk menghindari serangan naga dewa ilusi, dia masih terkena gempa susulan. Tubuhnya yang sebanding dengan tingkat harta karun gu dao memiliki banyak bekas luka berdarah. Darah segar merembes keluar. Tubuhnya terluka oleh gempa susulan jimat kuno, tapi itu tidak memperlambat serangan Ye Chen Feng. Dia menggunakan langkah pedangnya dan terbang menuju lima boneka langit yang tersisa, ingin menghancurkan mereka semua. Kembali. Wajah pria itu tenggelam, dan dia dengan cepat memanggil kembali lima boneka surgawi. Setelah dimakan oleh Chaos Divine Wood, pohon kuno itu kehilangan satu persen energi spiritualnya. Namun, Chaos Divine Wood tidak rusak sama sekali. Ini membuat pria itu sangat marah. Pada akhirnya, dia menyerah pada gagasan untuk menghancurkan Chaos Divine Wood dan menempatkan ikan spiritual di tanah. Tubuhnya melintas, dan dia muncul di samping Ye Chen Feng, ingin membunuhnya terlebih dahulu. Ledakan. Pria itu meninju, dan ruang dalam radius satu mil hancur. Energi menakutkan menelan Ye Chen Feng, dan seluruh ruang dalam kekacauan. 1347. Benar-benar harta spasial bermutu tinggi. Pria itu sedikit mengernyit saat melihat Ye Chen Feng bersembunyi di cermin Qian Kun sementara hidupnya tergantung pada seutas benang. Dia terkejut bahwa serangan abis-habisannya tidak mampu menembus pertahanan cermin Qian Kun. Saat dia melihat Lei Yi, Markis Qian Ming, dan yang lainnya, Ye Chen Feng memindahkan mereka ke cermin Qian Kun tepat waktu. Bos, bajingan di luar itu terlalu kuat. Apa yang harus kita lakukan? Melihat kekuatan pukulan pria itu, Chaos Divine Beast juga ketakutan. Tunggu, mungkin ikan arwah bisa menyelamatkan kita. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan wajah serius. Menghadapi pria yang tak terkalahkan, Ye Chen Feng merasa sedikit tidak berdaya. Dia merasa bahkan jika dia menggunakan semua kartu trufnya, dia tidak akan bisa mengalahkannya. Saat ini, dia hanya bisa bertaruh pada latar belakang ikan roh. Dia menduga bahwa latar belakang ikan roh itu pasti terkait dengan domain hijau surga. Setelah misteri latar belakang ikan roh terpecahkan, mereka seharusnya bisa menyelamatkan mereka. Ledakan! Ledakan! Saat Ye Chen Feng menaruh harapannya pada ikan spiritual dan menyembuhkan dirinya sendiri sambil menunggu, pria itu mengambil kembali segel kuno berbentuk naga yang diduga sebagai harta suci kelas tertinggi dari kilin api dan menyerang cermin semesta, menyebabkan universe mirror bergetar hebat. Tidak bagus, cermin kian kun retak. Saat cermin kian kun diserang oleh segel kuno berbentuk naga berulang kali, Ye Chen Feng terkejut menemukan bahwa celah telah muncul pada pertahanan cermin kian kun yang tidak bisa dihancurkan. Meski retakannya tidak besar, itu cukup untuk membuktikan bahwa pria itu memiliki kekuatan untuk mematahkan pertahanan cermin kian kun. Memikirkan konsekuensi dari pertahanan cermin kian kun yang rusak, Ye Chen Feng tidak bisa lagi tetap tenang dan terus memikirkan cara untuk melarikan diri. Sementara Ye Chen Feng memeras otaknya untuk mencari solusi, kanopi pohon kuno, yang tingginya hampir 300 meter dan menutupi lebih dari 5 kilometer, mulai layu. Cabang-cabang besar yang layu jatuh dari kanopi dan berserakan di tanah, berubah menjadi abu. Melihat pohon tua yang mengjulang tinggi layu dengan cepat, wajah pria itu menunjukkan sedikit kepanikan. Pohon purba yang mengjulang tinggi adalah spesies mutasi purba. Tidak ada yang kedua di dunia. Pohon kuno ini terkait erat dengan hidupnya. Begitu layu, itu akan menyebabkan kerusakan fatal padanya. Api kilin, pertama-tama mari kita bekerja sama untuk menghancurkan kayu ilahi lima warna itu, lalu perlahan-lahan tangani orang-orang itu. Pria itu menyerah pada gagasan untuk menyerang alam semesta dan dengan cepat muncul di samping pohon kuno setinggi langit yang dengan cepat kehilangan energi spiritualnya. Dia menyerang Chaos Divine Wood bersama dengan kilin api, ingin menggunakan kekuatan absolut untuk menghancurkannya. Di bawah serangan sengit pria itu dan fire kilin, primal Chaos Divine Wood berada di bawah tekanan besar. Puncak pohon lima warna bergetar hebat. Sementara itu, pohon purba yang mengjulang tinggi itu dihantam gelombang kekuatan penghancur yang mengerikan. Retakan muncul di batang pohon kuno yang mengjulang tinggi, yang sangat besar sehingga membutuhkan hampir 100 orang untuk memeluknya. Pohon kuno yang mengjulang tinggi itu rusak parah. Namun, untuk menghancurkan Chaos Divine Wood, pria itu tidak peduli. Dia tidak memperlambat serangannya. Bersama dengan fire kilin, mereka meledakkan Chaos Divine Wood dari batang pohon kuno. Chaos Divine Wood, kembalilah! Merasakan bahwa Chaos Divine Wood rusak, Ye Chen Feng segera berkomunikasi dengan Chaos Divine Wood dengan pikirannya, ingin memanggilnya kembali. Jimat kuno berbentuk naga, menekan. Ketika Chaos Divine Wood terbang kembali ke alam semesta, pria itu segera mengendalikan Jimat kuno untuk berubah menjadi bentuk naga. Dia menggunakan ruang pembatasan untuk menekan Chaos Divine Wood. Dia ingin dengan paksa memutuskan hubungan antara Chaos Divine Wood dan Ye Chen Feng dan menaklukkannya untuk digunakannya. Berdengung! Berdengung! Jimat kuno berbentuk naga menekan Chaos Divine Wood. Pria itu segera memeras setetes esensi darah dan meneteskannya ke Chaos Divine Wood, dengan paksa membuatnya mengenalinya sebagai tuannya. Tiba-tiba, setetes darah emas yang menjadi parasit di Chaos Divine Wood muncul dan menelan esensi darah pria itu dalam sekejap mata. D. Darah macam apa ini? Melihat Chaos Divine Wood yang muncul dan darah emas yang memantulkan cahaya keemasan yang menyilaukan, pria kuat itu secara naluriah merasakan ketakutan dan tekanan dari perbedaan level. Setetes darah ini harus diperoleh. Meskipun setetes darah di depannya menakutkan dan membuatnya merasa bahaya, mata pria itu terbakar oleh hasrat. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia bisa menyaring tetesan darah ini ke dalam tubuhnya, dia akan bisa menyembuhkan lukanya yang tidak bisa disembuhkan dan memulihkan kekuatan puncaknya. Garis keturunan Dewa Sejati, Perbaiki Pria itu menarik nafas dalam-dalam dan mengaktifkan garis keturunan Dewa Sejati yang tipis di tubuhnya. Dia ingin menggunakan garis keturunan Dewa Sejati untuk secara paksa memurnikan tetesan darah emas yang muncul dari Chaos Divine Wood. Ketika pria itu secara paksa memurnikan darah emas, darah emas sekali lagi memantulkan cahaya keemasan yang membatasi ruang dalam jarak beberapa mil, mengisolasi persepsi jiwa Ye Chen Feng. Pada saat berikutnya, dalam cahaya keemasan yang menyilaukan, pupil pria itu menyusut saat dia melihat sosok ilusi. Ketakutan yang datang dari lubuk jiwanya secara spontan muncul. Dia menarik nafas dalam-dalam beberapa kali dan mencoba menekan rasa takut di hatinya, tetapi menghadapi sosok ilusi, dia sama sekali tidak bisa mengendalikan rasa takut di hatinya. Tubuhnya terus gemetar. Membelanjakan. Sosok ilusi itu tiba-tiba menuding pria itu. Tidak ada yang bisa menggambarkan betapa menakutkannya jari ini. Saat menunjuk, ruang tampak berubah menjadi ketiadaan karena semua kekuatan di ruang sekitarnya tersedot. Dengan jari ini, waktu berhenti dan lelaki itu berdiri tak bergerak seolah-olah dia telah membatu. Dia hanya bisa menyaksikan jari ini dengan keras menekan dadanya, menghancurkan jubah pertempuran Saint Artifak yang dia kenakan dan meruntuhkan dadanya. Dia dikirim terbang dan terbanting ke pohon kuno sebelum jatuh ke tanah dan kehilangan semua kekuatan tempurnya. Dan pemandangan yang tiba-tiba ini benar-benar menakuti Fire Killian, menyebabkan Saint Beast yang sombong ini bersujud di tanah, menggigil. Setelah melukai pria itu dengan parah dengan jari ini, sosok ilusi dalam cahaya keemasan tidak menyerang lagi. Dia menatap pria itu dalam-dalam sebelum menghilang ke dalam darah emas, memulihkan ruang emas ke keadaan semula. N, pria itu terluka. Karena darah emas telah mengisolasi ruang, Ye Chen Feng tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Ketika dia melihat pria itu terbaring di bawah pohon kuno dan Fire Killian menggigil di tanah melalui cermin alam semesta, dia terkejut. Pada. Setelah ragu sejenak, Ye Chen Feng mengambil risiko meninggalkan cermin semesta dan muncul di luar. Menyingkirkan Chaos Divine Wood yang telah menyatu dengan darah emas, dia dengan hati-hati mendekati pria yang dadanya telah roboh dan hampir kehilangan semua kekuatan tempurnya. Siapa kamu? Saat ini, pria itu tidak lagi berani meremehkan Ye Chen Feng. Sosok ilusi dalam darah emas semakin membuatnya takut, jadi dia tidak berani menyerang Ye Chen Feng lagi. Siapa saya tidak penting, yang penting adalah mengapa Anda ingin membunuh saya? Melalui otak pemakan dewa, Ye Chen Feng menemukan bahwa luka pria itu lebih serius dari yang dia bayangkan, menyebabkan gelombang besar muncul di hatinya. Dia benar-benar ingin tahu apa yang terjadi ketika ruang disegel barusan. Aku membunuhmu karena aku ingin merahasiakan tempat ini, kata pria itu dengan lemah. Sekarang kamu terluka parah, bukankah seharusnya aku balas dendam? Sebuah cahaya pembunuh melintas di mata Ye Chen Feng saat dia mengarahkan pedang ilahi tulang belakang naga ke pria itu dan berkata tanpa jejak emosi. Sebelum Anda melakukannya, bisakah Anda membiarkan saya mengkonfirmasi sesuatu terlebih dahulu? Pria yang terluka parah itu berbisik. Apakah Anda ingin memastikan identitas ikan roh? Ye Chen Feng berkata, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa ikan roh terkait dengan penguasa langit melampaui surga. Belum lama ini, dia menyatu dengan setetes darah dewa sejati, dan setetes darah dewa sejati itu berasal dari langit melampaui surga. 1348 Benar-benar. Wajah pucat pria itu menunjukkan sedikit kegembiraan. Apa rahasia domain Tian Chang? Jika Anda bersedia memberitahu saya rahasia domain Tian Chang, mungkin saya akan mengampuni hidup Anda. Ye Chen Feng memandang pria yang bersemangat itu dan bertanya dengan suara rendah. Biarkan aku mengkonfirmasi identitasnya terlebih dahulu. Pria itu menarik nafas dalam-dalam dan menstabilkan lukanya. Apa? Apakah kamu mencoba mengulur waktu? Ye Chen Feng mengerutkan kening dan berkata dengan tatapan membunuh. Kamu memiliki perlindungan dari setetes darah itu. Apakah kamu pikir aku bisa membunuhmu? Pria itu menunjukkan sedikit senyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Tetesan darah itu adalah tetesan darah emas yang kudapatkan di Jurang Raka. Melalui kata-kata pria itu, Ye Chen Feng akhirnya tahu mengapa pria tak terkalahkan itu tiba-tiba terluka parah. Jika setetes darah ini benar-benar berhubungan dengan hidupku, mengapa aku tidak bisa memperbaikinya? Ye Chen Feng bingung. Yah, aku akan memberimu waktu untuk mengkonfirmasi identitas ikan spiritual. Setelah merenung sejenak, Ye Chen Feng memutuskan untuk mengambil risiko. Dia tidak membunuh pria itu, tetapi membiarkannya menggunakan darahnya sebagai panduan untuk bergabung ke dalam tubuh ikan spiritual untuk memastikan identitasnya. Garis keturunan dewa sejati, keturunan kerasuci, dia benar-benar satu-satunya garis keturunan yang ditinggalkan oleh guru. Setelah berulang kali memastikan identitas ikan spiritual, pria itu sangat bersemangat sehingga dia tidak dapat berbicara. Matanya menjadi merah, jarinya dengan lembut membuka segel di lautan jiwa ikan spiritual dan membangunkannya dari koma. Setelah kakak tertua Chen Feng bangun, ikan roh bereaksi secara naluriah dan melompat ke sisi Ye Chen Feng. Itu memandang pria yang terluka para seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Kakak Chen Feng, ayo cepat pergi. Ikan spiritual, jangan takut. Dia tidak akan menyakiti kita lagi. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan dengan lembut membelai kepala kecil ikan spiritual. Dia menunjukkan senyum penuh perhatian dan berkata, apakah kamu ingin mengetahui misteri hidupmu? Saya pikir dia bisa menjawabnya untukmu. Dia. Ikan spiritual mengedipkan matanya yang besar dan menatap pria pucat dan terluka para itu. Sekarang, dapatkah Anda memberitahu kami rahasia Azure Heaven Domain dan asal-muasal ikan spiritual? Tanya Ye Chen Feng perlahan. Rahasia yang saya jaga seharusnya hanya diberitahukan kepada Suster Junior, tetapi Anda sangat istimewa dan memiliki hubungan dekat dengan Suster Junior, jadi saya akan memberitahu Anda rahasia ini. Saya harap suatu hari nanti, Anda dapat membantu saudari muda mewarisi warisan guru. Meminjam dukungan dari pohon kuno yang mencapai langit, pria itu menstabilkan tubuhnya dan berkata, tapi setelah kamu mengetahuinya, aku harap kamu bisa merahasiakan tempat ini. Jangan khawatir, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Ye Chen Feng menganggup dan berjanji. Adik Junior, siapa kamu? Ikan roh mengedipkan matanya yang besar dan menatap pria yang tatapannya menjadi ramah. Untuk beberapa alasan, itu merasakan kedekatan darinya. Nama saya Ming Si Fang, dan saya murid termuda guru. Guru adalah penguasa gunung dunia bawah utara wilayah surga, penguasa dunia bawah utara. Pria itu berkata dengan suara yang menghancurkan bumi. Anda tidak berbohong kepada saya ketika Anda mengatakan bahwa ayah saya adalah pemilik gunung dunia bawah utara di wilayah surga. Ikan roh sedikit mengernyit, merasa tidak percaya. Suster Junior, lihat apa ini. Ming Si Fang menggerakkan pikirannya dan mengendalikan True God Blutlin untuk muncul di telapak tangannya. Ikan roh melebarkan matanya dan berkata, Tapi mengapa garis darah dewa sejatimu begitu tipis? Ini karena garis keturunan dewa sejati di tubuh saya ditransplantasikan oleh guru. Secara alami, itu tidak sekuat keturunan dewa sejati yang diwarisi oleh saudari junior dari guru, jelas Ming Si Fang. Kalau begitu bisakah kamu memberitahuku mengapa aku berada di benua barat dan di mana orangtuaku? Karena keberadaan garis keturunan dewa sejati. Ikan roh mempercayai kata-kata Ming Si Fang dan terus bertanya. Guru seharusnya berada di langit melampaui surga, tetapi saya tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Ming Si Fang menarik nafas dalam-dalam dan jatuh ke dalam ingatan yang dalam. Saudari junior, ketika kamu baru saja lahir, gunung dunia bawah utara kami mengalami bencana besar. Warisan kami dihancurkan, dan kami diburu oleh musuh kami. Guru menghabiskan umurnya dan merobek gerbang wilayah surga, membawa kita pergi dari wilayah surga. Kami mengembara di alam semesta untuk waktu yang lama sebelum akhirnya bersembunyi di benua Dohun. Saat itu, saudari muda, kamu terluka parah dan hidupmu tergantung pada seutas benang. Untuk memperpanjang hidupmu, guru menyegelmu di batu darah sumber kehidupan selama ratusan ribu tahun. Adapun istri Tuan, dia lebih misterius. Saya hanya tahu bahwa dia berasal dari garis keturunan Dewa Kra. Istri Tuan tidak muncul dalam pertempuran saat itu. Saya kira dia masih berada di wilayah surga. Kaka senior, apa yang terjadi saat itu? Siapa musuh kita? Ikan roh mengepalkan tangan kecilnya dengan erat dan bertanya dengan marah. Musuh kita adalah Tuan Langit dari Domein Langit dari Domein Langit dari Domein Langit. Semua ini karena dua harta besar yang dibawa guru dari reruntuhan ilahi Domein Langit, lanjut Ming Sifang. Saat itu, guru dan Dewa Langit memiliki hubungan yang sangat baik. Mereka pergi menjelajahi reruntuhan ilahi bersama-sama. Guru beruntung dan berhasil mencapai inti reruntuhan ilahi. Dia membawa kembali dua harta besar dari reruntuhan ilahi. Itu adalah karena dua harta karun besar inilah Dewa Langit menjadi cemburu dan mengambil risiko untuk mengumpulkan para ahli untuk membunuh kita. Dalam pertempuran itu, kakak tertua, kakak kedua, dan yang lainnya semuanya tewas dalam pertempuran. Tuan juga terluka parah. Untungnya, Tuan memberikan segalanya dan melarikan diri. Kemudian, ada orang dari Domein Langit yang menemukan tempat ini. Namun, saya menggunakan dojo yang ditinggalkan guru untuk membunuh mereka semua. Tampaknya tebakanku benar. Latar belakang spirit fish terkait dengan langit melampaui surga. Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam. Ya, tidak hanya Sky Beyond Heaven, bahkan Sky Domain ditinggalkan oleh guru. Kunci untuk membuka Sky Beyond Heaven juga ada padaku. Jadi kunci untuk membuka Sky Beyond Heaven ada di sini. Ye Chen Feng akhirnya mengerti mengapa dunia tengah telah melahirkan begitu banyak orang jenius yang tak tertandingi sepanjang sejarah, tetapi tidak ada yang pernah memasuki Sky Beyond Skis. Kaka senior, aku ingin pergi ke Sky Beyond Heaven untuk melihat ayah. Aku merasa dia pasti belum mati. Bisakah kamu memberiku kuncinya? Ikan roh menggigit bibirnya dengan erat. Dia masih memiliki jejak harapan di hatinya. Aku bisa memberimu kunci untuk membuka Sky Beyond Heaven, tapi kamu harus berhati-hati saat membukanya. Ming Si Fang berkata dengan sungguh-sungguh, dunia ini memiliki warisan yang ditinggalkan oleh Domain Langit. Begitu Domain Langit terbuka, orang-orang dari Domain Langit kemungkinan besar akan merasakannya. Ketika saatnya tiba, Domain Langit akan turun dan dunia ini akan berada dalam kekacauan. Nyawamu akan berada dalam bahaya. Kaka senior, kamu sangat kuat. Mengapa kamu tidak ikut dengan kami ke dunia tengah dan menghancurkan warisan Domain Langit? Kemudian kami akan membuka langit melampaui surga. Ikan roh menggigit bibirnya dengan erat dan berkata dengan marah. Huh, dalam pertempuran tahun itu, aku juga terluka parah. Untuk memperpanjang hidupku, guru mengorbankan umurnya untuk memindahkan pohon kuno pencapai langit ini untukku. Dia menggabungkan hidupku dengan pohon kuno pencapai langit. Begitu aku pergi Domain Langit dan pohon kuno yang mencapai langit, hidupku akan berakhir. Ming Si Fang menghela nafas pelan dan berkata. Kalau begitu kakak senior, apakah ada cara untuk menyembuhkan lukamu? Karena darah yang sama mengalir di tubuh mereka, ikan roh menerima Ming Si Fang di dalam hatinya. Dia melihatnya sebagai keluarga dan tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Bahkan guru pun tidak bisa menyembuhkan lukaku. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkanku. Ming Si Fang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan pasrah, Tapi Tuhan baik padaku. Dia mengizinkanku menunggu suster junior seumur hidupku. Ayo, saudari muda, sekarang aku akan memberimu kunci langit melampaui surga. Aku harap kamu dapat mewarisi warisan guru dan naik ke Domain Langit. Kamu dapat menghancurkan Tuhan Langit dan membalaskan dendam guru dan saudara senior. Saat dia berbicara, sebuah piring kuno dengan pola kuno yang berkelok-kelok muncul di mulut Ming Si Fang. Piring kuno ini adalah kunci untuk membuka Sky Beyond Heaven. 1349 Yah, aku sudah mengatakan apa yang perlu aku katakan. Apakah ada hal lain yang ingin kamu ketahui? Ming Si Fang menarik napas dalam-dalam, menatap Ye Chen Feng, Dan berkata perlahan setelah memberikan kunci langit melampaui surga yang telah dia jaga selama ratusan ribu tahun kepada ikan spiritual. Apa harta paling berharga di Sky Beyond Heaven? Ye Chen Feng ragu sejenak sebelum mengajukan pertanyaan di dalam hatinya. Itu janin tau primitif dan senjata suci Transcendent. Ming Si Fang ragu sejenak sebelum menjawab dengan jujur. Janin tau primitif, senjata suci Transcendent. Ye Chen Feng menghirup udara dingin. Dia akhirnya tahu mengapa penguasa langit tidak ragu untuk berselisih dengan penguasa Kedalaman Utara, menghancurkan fondasi Gunung Kedalaman Utara, dan mengambil risiko untuk membunuhnya. Senjata suci Transcendent dapat dikatakan sebagai harta karun teratas di alam King Yun, di atas senjata suci dan senjata suci roh sejati, dengan kekuatan mengerikan untuk menghancurkan dunia. Dan janin tau primitif bahkan lebih berharga daripada senjata suci Transcendent. Janin tau primitif adalah salah satu batu ilahi terkuat di alam semesta, dan itu juga merupakan objek ilahi untuk menyempurnakan Doppelganger. Menurut ingatan di otak pemakan dewa, keberadaan yang tak terkalahkan lahir di alam King Yun, dan dewa batu lahir dari janin tau primitif setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dapat dikatakan bahwa mendapatkan janin tau primitif setara dengan mengendalikan pembangkit tenaga listrik yang tak terkalahkan di masa depan, dan siapapun akan iri karenanya. Senior, aku akan memberimu grace of life ini. Itu akan membantu lukamu. Ye Chen Feng tidak lagi membenci Ming Sifang, dan dia merasa bahwa Ming Sifang sangat penting untuk pembukaan Sky Beyond Heaven. Dia tidak pelit dan memberinya grace of life yang berharga dengan kekuatan untuk menghidupkan kembali orang mati untuk menyembuhkan lukanya. Aku tidak menyangka kamu memiliki benda spiritual seperti itu. Mata Ming Sifang berbinar, dia mengambil grace of life dari Ye Chen Feng dan memeriksanya beberapa kali. Dia menunjukkan sedikit kegembiraan dan berkata, Saya tidak tahu apakah Anda memiliki lebih banyak rumput kehidupan. Jika Anda memilikinya, saya bersedia menukarnya dengan ramuan. Ramuan apa Ye Chen Feng bertanya. Tiga pills of heaven saint broken sakle yang aku sempurnakan di masa lalu. Ming Sifang mengeluarkan tiga pills of heaven saint broken sakle dari cincin kian kun miliknya. Pelet pemecah Tian Sheng. Jantung Ye Chen Feng berdetak kencang saat dia mengungkapkan ekspresi yang sangat bersemangat. Yang paling dia butuhkan saat ini adalah heavenly saint breaking pellet. Jika dia bisa mendapatkan heavenly saint breaking pellet, dia akan bisa menembus belenggu dunia dan menerobos kedau saint rilem di benua douhun. Anda tahu tentang pill ini? Ming Sifang bertanya dengan heran saat dia melihat ke arah Ye Chen Feng yang bersemangat. Hmm, saya cukup beruntung mendapatkan formula pill untuk pelet pemecah petapa surgawi dari seorang senior. Menurut senior itu, dia memperoleh formula pill di pinggiran skis bion. Ye Chen Feng tidak menyembunyikan apapun dan mengatakan yang sebenarnya. Berikan saya formula pill yang anda peroleh dan biarkan saya melihatnya, kata Ming Sifang. Oke. Ye Chen Feng mengangguk. Dia mengeluarkan resep pill heavenly saint flail yang telah dia simpan sejak lama dan menyerahkannya kepada Ming Sifang. Hmm, formula pillmu belum lengkap. Masih ada beberapa bahan utama yang hilang. Ming Sifang melirik formula pill dan menggelengkan kepalanya. Ye Chen Feng sedikit mengernyit dan berkata, bahan utama apa yang hilang dalam formula pill ini? Baiklah, saya akan memberitahu anda formula pill lengkap dari heavenly saint flail pellet. Dengan formula pill anda sebagai fondasi, anda hanya perlu menambahkan trate hijau psikis, kayu kun, dan buah reinkarnasi untuk menyempurnakan pelet flail suci surgawi yang asli. Namun, ganoderma darah phoenix dan buah reinkarnasi terpenting sangat langka. Sangat sulit menemukan mereka di dunia ini. Pelet flail surgawi yang saya sempurnakan saat itu juga kehilangan dua bahan utama, ganoderma darah phoenix dan buah reinkarnasi. Saya hanya bisa melelekan satu pelet saint flail surgawi yang asli dan menyempurnakan tiga. Namun, efek obatnya hanya setengah dari pelet pedang suci surgawi yang asli, kata Ming Si Fang perlahan. Ye Chen Feng bertanya dengan kecewa karena pelet suar surgawi di tangan senior tidak lengkap. Hem, ketiga pelet flail suci surgawi ini hanya berguna untuk makhluk tertinggi dari alam surgawi nirvana. Ming Si Fang menganggup dan berkata, untuk orang sepertimu yang merupakan kaisar hewan tempur tingkat enam, mengambil pelet sumpah suci surgawi yang tidak lengkap ini tidak akan dapat mematahkan belenggu dunia. Senior, terima kasih telah memberi tahu saya. Dapatkah saya menukarkan dua rumput roh hidup dan dua roh hidup ini dengan tiga pelet tongkat suci surgawi ini? Meskipun pelet flail suci surgawi yang tidak lengkap tidak terlalu berguna bagi Ye Chen Feng, bagi Chang Kun Wu dan leluhur pelan guntur, mereka seperti ramuan ilahi. Ye Chen Feng mengeluarkan dua lagi rumput roh hidup dan dua roh hidup dan menukarnya dengan tiga pelet surgawi saint flail yang tidak lengkap dari Ming Si Fang. Meskipun tidak ada peluang besar di domain Tian Chang, tempat ini telah ada selama ratusan ribu tahun dan telah memupuk sejumlah besar urat roh. Anda dapat berkultivasi di sini untuk sementara waktu, Ming Si Fang menyarankan setelah menelan tiga batang rumput roh hidup dan dua bola rumput roh hidup. Baiklah, kalau begitu kita akan berkultivasi di sini sebentar, kata Ye Chen Feng dengan anggukan. Adik bela diri junior, selama ini, Anda dapat berkultivasi bersama saya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan Anda dan memperkuat garis keturunan Anda, kata Ming Si Fang. Terima kasih, saudara bela diri senior. Ling Yu menganggup dan tetap berada di sisi Ming Si Fang untuk berkultivasi. Tanpa campur tangan bidang dao, Ye Chen Feng dan yang lainnya masing-masing menempati Fen Aroh di tengah domain Tian Chang untuk berkultivasi. Senior Chang, saya ingin membuat kesepakatan dengan Anda. Ye Chen Feng menemukan Chang Kun Wu, yang telah menempati Fen Aroh dan sedang bersiap untuk memelihara tubuh lamanya, dan berkata. Kesepakatan apa? Chang Kun Wu, yang sedang duduk bersila, mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Ye Chen Feng. Saya ingin senior mengikuti saya selama sepuluh tahun dan melindungi kami. Hadiahnya adalah pil yang memiliki probabilitas tinggi untuk memungkinkan senior menembus batas alam surgawi Nirvana dan mencapai alam yang sama sekali baru. Dunia tengah rumit, dan Ye Chen Feng membutuhkan kekuatan pertempuran Chang Kun Wu yang menakutkan. Dia ingin menjaganya di sisinya. Kamu punya pil apa? Alis seputih salju Chang Kun Wu berkedut. Dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya dan bertanya dengan penuh semangat. Meskipun dia telah meninggalkan bidang dao ketika dia masih hidup, dia hanya memiliki sisa umur seribu tahun. Tubuhnya juga menua. Jika dia ingin mempertahankan hidupnya, dia hanya bisa tinggal di batu umur panjang. Jika Ye Chen Feng benar-benar memiliki pil yang memungkinkannya menembus batas alam surgawi Nirvana, maka situasinya akan berbeda. Belum lagi sepuluh tahun, meski seratus atau seribu tahun, dia akan bersedia. En, tapi pil itu tidak bisa menjamin 100% peluang senior untuk menerobos. Senior harus siap mental, Ye Chen Feng mengangguk. Saya mengerti. Sekarang saya akan bersumpah demi dao surgawi. Ketika dia memikirkan metode menantang surga Ye Chen Feng, Chang Kun Wu yakin. Dia tidak ragu untuk bersumpah demi dao surgawi untuk mengikuti Ye Chen Feng selama sepuluh tahun dan melindunginya. Senior, pil pemecah belenggu sage surgawi ini untukmu. Semoga beruntung. Setelah Chang Kun Wu bersumpah demi dao surgawi, Ye Chen Feng memberinya pil pemecah belenggu sage surgawi yang tidak lengkap. Setelah menerima pil pemecah belenggu sage surgawi, Chang Kun Wu menelannya tanpa ragu-ragu. Pada saat berikutnya, dia merasa bahwa hambatan alam surgawi Nirvana telah mengendur. Dia sangat bersemangat sehingga tubuhnya bergetar. Dia menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu dan dengan cepat menyempurnakan pil pemecah belenggu sage surgawi untuk menerobos ke dunia berikutnya. Ketika Chang Kun Wu menggunakan pil pemecah belenggu sage surgawi untuk menerobos ke alam dao sein bintang 4, Ye Chen Feng pergi ke Jinxing Dragon Blood Lion dan memberinya pil pemecah belenggu sage surgawi lainnya, memungkinkannya untuk menembus ke sein bisrilem sesegera mungkin. Setelah memberikan dua pelet pemecah sein surgawi berturut-turut, Ye Chen Feng menyegel pelet pemecah sein surgawi terakhir dan menyimpannya dengan benar. Dia datang ke asal Fenaroh dan mengedarkan soul devoring art. Saat dia menyerap asal usul Fenaroh untuk berkultivasi, dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk memahami lima fragmen jiwa besar untuk meningkatkan pemahamannya tentang dao. Sangat cepat, setengah tahun berlalu. Tiba-tiba, Ye Chen Feng, yang sedang memahami lima pecahan jiwa, dibangunkan oleh suara mengerikan dari hukuman surgawi. Dia menemukan bahwa ikan roh dimandikan dalam hukuman surgawi dan mencoba menerobos ke alam kaisar binatang tempur peringkat 6. Selamat tahun baru untuk semua temanku. 1350. Hukuman surga, hancurkan. Ikan spiritual meraung. Garis keturunan gadli ape dan garis keturunan dewa sejati bergabung menjadi satu, membentuk bayangan garis keturunan yang menakutkan. Itu menembus langit dan merobek hukuman surga yang mengalir turun. Setelah merobek hukuman surga, ikan spiritual menginjak awan darah dan bergegas ke awan yang berjatuhan. Itu menerima baptisan hukuman surga yang paling langsung di awan. Guntur yang terdengar seperti raungan dewa petir bergema di langit. Itu tidak menghilang untuk waktu yang lama, menelan semua suara di dunia. Energi tak berujung membentuk gelombang kejut yang mengerikan yang terus meledak di langit. Hukuman surga ikan spiritual menyerang dengan sembrono selama dua hari dua malam sebelum secara bertahap menghilang. Setelah selamat dari hukuman surga yang menakutkan, ikan spiritual berhasil menembus ke alam kaisar binatang tempur tingkat ke-6. Dua garis keturunan di tubuhnya menjadi lebih kuat, dan kekuatan fisiknya meningkat menjadi 300 juta pound. Tidak lama setelah ikan spiritual melewati hukuman surga dalam kondisi terkuatnya, awan menakutkan muncul di langit di atas pusat domain fastiven. Awan ini bahkan lebih menakutkan daripada awan ikan spiritual. Itu benar-benar menutupi kekosongan dan mengunci Golden Clear Dragon Blood Lion yang dengan cepat berubah. Golden Clear Dragon Blood Lion awalnya berasal dari domain surgawi. Sekarang setelah mengambil pelet pemecah saint surgawi, ia mulai menerobos ke alam binatang suci. Mungkin itu karena berada di domain fastiven, tetapi ketika Golden Clear Dragon Blood Lion menerima baptisan kesengsaraan binatang suci dan mencoba menerobos ke alam binatang suci, hukuman surga tidak muncul dengan kekuatan dunia. Setelah menahan pemboman kesengsaraan binatang suci selama dua hari dua malam, ia dengan lancar melewati kesengsaraan binatang suci dan menerobos ke alam binatang suci bawah. Garis keturunan naga sejati dan singa emasnya beberapa kali lebih padat. Diagram 5 Elemen, Transformasi Setelah Golden Clear Dragon Blood Lion menerobos ke alam binatang suci, domain fastiven yang kacau kembali ke kedamaian. Ye Chen Feng, yang telah menjernihkan pikirannya, akhirnya mengembangkan diagram 5 Elemen ke alam diagram roh melalui deduksi otak pemakan dewa. Luar biasa! Di dunia tingkat rendah ini, dia benar-benar mengolah diagram 5 Elemen. Itu benar-benar tidak sederhana. Melihat diagram 5 Elemen yang melayang di atas kepala Ye Chen Feng, Ming Sifang mau tidak mau memikirkan bayangan emas misterius yang telah melukainya dengan satu jari. Dia merasa bahwa Ye Chen Feng tidak sederhana. Dia pasti menyembunyikan rahasia yang mengejutkan. Diagram Dao Langit dan Bumi, Transformasi Tidak lama setelah dia mengolah diagram 5 Elemen Dao ke alam diagram spiritual, Ye Chen Feng juga mengembangkan diagram Dao Langit dan Bumi ke alam diagram spiritual. Beberapa hari kemudian, diagram Dao hidup dan mati dan diagram Dao ilusi mengambang di atas kepala Ye Chen Feng berubah menjadi tahap diagram roh. Pada saat ini, selain jiwa pedang yang terutama dikembangkan oleh Ye Chen Feng, semua wawasan Dao lainnya telah mencapai alam diagram roh. Bagaimana dia melakukannya? Melihat 5 diagram Dao yang melayang di atas kepala Ye Chen Feng, mata Ming Sifang membelalak kaget. Dari 5, 4 telah berubah menjadi diagram Dao tingkat roh. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Ye Chen Feng, yang telah berkultivasi kurang dari 50 tahun, akan benar-benar memiliki pemahaman wawasan Dao yang jauh melampaui dirinya. Setelah mengolah 4 diagram Dao tingkat roh, Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa dan fokus untuk memahami fragment jiwa yang berisi maksud pedang Dao. Jiwa pedangnya mengalami perubahan kualitatif dan meningkatkan pemahamannya tentang pedang Dao. Segera, satu tahun telah berlalu. Cahaya perak yang dipancarkan dari jiwa pedang perunggu menjadi semakin kuat. Jiwa pedang perunggu mengambil langkah kecil untuk menjadi jiwa pedang perak. Pada saat ini, petir yang menghancurkan bumi memecahkan kesunyian di domain Fastiven dan membangunkan Ye Chen Feng dan yang lainnya. Setelah memurnikan pelet pemecah suci surgawi dan seluruh sumber pembuluh darah roh, Chang Kun Wu telah mengambil langkah yang paling sulit dan menarik hukuman surga yang mengerikan yang mengandung kekuatan dunia. Selama dia bisa dengan sempurna melewati hukuman surga dan menerima baptisan terdalam, dia akan dapat meminjam kekuatan hukuman surga untuk menembus batas kultivasinya dan mencapai alam bintang 4 Dao Sein. Hukuman surga yang mengandung kekuatan dunia sangat menakutkan. Bahkan dengan kekuatan Chang Kun Wu, masih sulit baginya untuk menahannya. Selain itu, dia terlalu tua dan tidak bisa mengeluarkan kekuatan puncaknya. Dia sangat dimutilasi oleh hukuman surga dan sangat kesakitan sehingga dia berharap dia mati. Namun, terjebak di domain fastiven telah membuat hatinya menjadi Dao bela diri. Selain itu, dia telah hidup selama bertahun-tahun dan memiliki landasan yang luar biasa. Menghadapi hukuman surga yang hampir mustahil untuk dilawan, dia tidak mundur dan menggunakan segala macam metode untuk melawannya. Setelah menanggung baptisan hukuman surga selama tiga hari tiga malam sambil berada di antara hidup dan mati, Chang Kun Wu, yang tubuhnya hampir hancur dan keinginannya untuk melawan semakin lemah dan semakin lemah, akhirnya melewati hukuman surga yang mengerikan. Seluruh tubuh dan energi daonya mulai berubah dan tubuhnya yang hampir hancur mulai pulih. Selamat kepada senior karena telah mengambil langkah tersulit. Ye Chen Feng dengan cepat muncul di samping Chang Kun Wu yang dimutilasi dengan parah. Dia mengeluarkan pelet dao kuno dan memasukkannya ke mulut berdarah Chang Kun Wu saat dia memberi selamat padanya. Terima kasih. Meskipun Chang Kun Wu dimutilasi parah oleh hukuman surga, dia tidak bisa menyembunyikan ekspresi gembiranya. Bahkan dalam mimpinya dia tidak akan berpikir bahwa akan ada hari ketika dia akan menerobos ke dunia yang diimpikan banyak orang. Senior, Anda harus kembali ke alam semesta untuk memulihkan diri. Saya percaya bahwa paling lama dalam dua tahun, Anda akan dapat mengkonsolidasikan kultivasi Anda dan menjadi Sein Dao Bintang 4 sejati. Ye Chen Feng berkata dengan gembira dari lubuk hatinya. Dengan dukungan Chang Kun Wu, para ahli nirvana Heavenly Realm tidak lagi menjadi ancaman baginya. Tuan Muda Ye, apakah senior Chang menembus batas benua dohun yang berhubungan denganmu? Mata Lei Ye membelalak saat mendengar makna tersembunyi dalam kata-kata Chang Kun Wu. Lei Ye, Marcus Qian Ming, kalian berdua berkultivasi dengan baik. Jika Anda berdua mencapai batas benua dohun suatu hari nanti, saya akan memberi Anda kesempatan untuk menembus batas tersebut. Namun, apakah Anda dapat mengambil langkah terakhir akan bergantung pada keberuntungan Anda? Ye Chen Feng berjanji. Terima kasih. Lei Ye dan Marcus of Qian Ming saling bertukar pandang saat mereka berbicara dengan gembira. Di dalam hati mereka, mereka bersuka cita bahwa mereka telah tunduk pada Ye Chen Feng. Kalau tidak, Ye Chen Feng pasti tidak akan memberi mereka kesempatan langkah seperti itu. Waktu berlalu dengan cepat dan dua bulan berlalu dalam sekejap mata. Dalam dua bulan ini, Pegasus dan Kadal berkepala dua sama-sama berhasil menembus menjadi binatang surgawi level 9. Adapun Ye Chen Feng, dia telah sepenuhnya memahami fragment jiwa dan selanjutnya menyempurnakan jiwa pedang perunggunya. Namun, kecepatan evolusi space swallower sangat lambat dan tidak ada tanda-tanda itu berubah menjadi binatang suci. Satu tahun dua bulan kemudian, sudah waktunya untuk pergi. Kekuatannya telah meningkat dan dia telah mengolah empat diagram dao tingkat roh. Ye Chen Feng berhenti berkultivasi dan mengirim semua orang dan binatang iblis ke alam Qiankun. Dia menemukan ikan spiritual yang dibudidayakan dengan Ming Sifang. Ikan spiritual, saya akan meninggalkan wilayah Tian Chang. Apakah Anda ingin terus berkultivasi dengan senior Anda atau ikut dengan saya? Kakak Cheng Feng, aku akan pergi bersamamu, kata ikan spiritual itu tanpa ragu. Saudari Junior, aku akan membiarkan fire kilin mengikutimu. Dengan itu melindungimu, aku yakin. Ming Sifang menyarankan karena dia tahu bahwa dunia tengah penuh dengan harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi. Dia takut sesuatu akan terjadi pada ikan spiritual. Oke. Mata ikan spiritual menyala dan dia berkata dengan gembira. Hampir semua harta yang ku miliki hancur. Aku hanya memiliki dua artefak suci tingkat menengah yang tersisa. Aku akan memberikannya padamu. Ming Sifang tidak pelit. Dia memberikan artefak suci tingkat menengah, tombak suci besar, dan pakaian suci tingkat menengah, armor 10 lapis kepada ikan spiritual. Dia juga memberikan lebih dari selusin artefak suci tingkat rendah yang dia peroleh dari membunuh maha kuasa ras surgawi saat itu kepada Ye Chen Feng. Sebagian besar artefak suci tingkat rendah yang diberikan Ming Sifang kepadanya adalah pedang suci tingkat rendah. Selain pedang dao kelas tertinggi yang diperoleh Ye Chen Feng dari membunuh musuh yang kuat di masa-masa awal, dia telah mengumpulkan 108 pedang kiankun. Di antara 108 pedang kiankun ini, 8 di antaranya telah mencapai tingkat pedang suci tingkat rendah. Ini membuat formasi pedang kiankun sangat menakutkan. Kekuatannya sebanding dengan artefak suci tingkat menengah. Ayo pergi. Aku akan mengirimmu pergi. Setelah memberikan banyak harta yang akan membuat maha kuasa Nirvana cemburu, Ming Sifang membawa mereka ke susunan teleportasi spasial. Junior sister, jaga dirimu baik-baik. Ingatlah untuk tidak membuka skybion tanpa keyakinan penuh. Ming Sifang menarik nafas dalam-dalam dan menasihati. Dengan itu, Ming Sifang membuka susunan teleportasi spasial yang telah disegel untuk waktu yang lama dan memindahkan Ye Chen Feng, ikan spiritual, dan fire kilin pergi.